2 hari kemudian. Negara Bianshan, Istana Kerajaan. Luan telah menunggu di Istana Kerajaan. Selain dia, ada orang lain yang telah menunggu. Orang ini adalah Dong Hua Sun. Pagoda penekan surga Dong Hua Sun adalah teknik penindasan yang sangat kuat. Hanya teknik ini yang bisa menekan lawan dalam sekejap tanpa menimbulkan kerugian apapun bagi masyarakat di ibu kota. Mata semua orang terfokus pada istana di Faye. Bagaimanapun, susunan teleportasi musuh tertinggal di sana. Kemungkinan besar musuh akan muncul melalui susunan teleportasi. Saat musuh keluar dari susunan teleportasi, mereka akan segera menyerang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi semua orang di Ice Fire Union tidak gugup. Bagaimanapun, orang yang dapat berkultivasi hingga tingkat ini telah melihat terlalu banyak badai. Mereka tidak akan takut karena masalah sekecil itu. Hari ini, dini hari. Ratu dan para menteri sedang mendiskusikan politik di Istana Green Mountain. Setelah beberapa hari dilobi oleh Ratu, sebagian besar menteri sudah berpihak pada kubu pangeran keempat. Pangeran kedua menjadi lemah. Melihat semuanya berjalan sesuai rencana, Ratu yang duduk di kursi tinggi Istana Gunung Hijau menjadi sangat khawatir. Bagaimanapun, musuhnya adalah guru surgawi tingkat 8. Persatuan APS tidak takut, tapi dia sangat ketakutan. Saat Istana Gunung Hijau sedang mendiskusikan politik, susunan teleportasi di Istana di Faye tiba-tiba menyala. Anggota Ice Fire Union yang bersembunyi di sekitar Istana di Faye segera bereaksi. Tubuh mereka menegang, dan mereka langsung memasuki mode pertempuran. Begitu musuh muncul, mereka akan langsung menyerang. Persepsi semua orang menyebar ke seluruh Istana di Faye. Mereka tidak khawatir terdeteksi oleh musuh. Susunan teleportasinya bersifat satu arah. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Itu hanya bisa dilakukan dengan mengaktifkannya kembali. Jangka waktu ini cukup bagi Ice Fire Union untuk menjatuhkan musuh. Suara mendesing. Sesosok keluar dari susunan teleportasi. Mata ke-6 anggota Ice Fire Union menjadi dingin, dan mereka segera menyerang. Bang! Ke-6 sosok itu langsung memasuki Istana. Bahkan di Faye, yang telah menunggu, tidak sempat bereaksi. Tubuhnya di penjara dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, gerakan ke-6 orang itu langsung terhenti. Mereka sebenarnya berhenti di saat yang sama dan tidak menyerang musuh. Alasannya sederhana, musuhnya bukanlah guru surgawi tingkat 8, tetapi guru surgawi tingkat 7. Melihat ke-6 musuh tiba-tiba muncul di Istana, di Faye begitu ketakutan hingga langsung kencing di celana. Orang yang baru saja muncul dari susunan teleportasi juga sama. Di bawah kurungan 6 musuh, dia bahkan tidak bisa berbicara dan hanya bisa diam di tempatnya. Tuan Aliansi, Dong Huasun segera menoleh untuk melihat Luan. Tunggu, Luan mengerutkan kening dan berkata, mari kita lihat apakah ada orang lain yang keluar. Namun, kenyataan membuktikan bahwa Luan salah. Portal teleportasi di belakangnya mulai menutup, dan tidak ada yang masuk sama sekali. Dengan kata lain, pihak lain hanya mengirimkan guru surgawi tingkat ke-7. Namun, kekuatan guru surgawi tingkat 7 tidak dianggap lemah, dan dia bisa mendapatkan banyak informasi darinya. Luan menoleh ke salah satu temannya dan berkata, bawa orang ini kembali ke Pulau Icevire dan serahkan dia ke Ketua Aliansi untuk diinterogasi. Iya. Pria itu segera membawa pergi musuh, hanya menyisakan lima anggota Liga S dan Api dan Di Fai di dalam ruangan. Mereka berlima menoleh untuk melihat Di Fai. Ini adalah pertama kalinya Di Fai melihat lima orang ini. Dia tahu bahwa kelima orang ini bukanlah temannya, tapi musuhnya. Kami adalah anggota Liga S dan Api. Luan menghilangkan batasan ruang di sekitar Di Fai dan berjalan di depannya. Matanya dipenuhi kegelapan saat dia berkata dengan tenang, satu-satunya cara bagimu untuk bertahan hidup adalah dengan memberitahuku semua yang kamu ketahui tentang mereka, termasuk apakah masih ada mata-mata di istana ini. Setelah mendengar orang di depannya memperkenalkan dirinya, kaki di Fai gemetar hingga dia tidak bisa berdiri dan jatuh ke tanah. Bukannya dia tidak tahu betapa kuatnya Liga S dan Api. Di hadapan kekuatan seperti ini, membunuhnya lebih mudah daripada membunuh binatang. Namun, jika dia memberitahu Luan tentang mata-mata orang-orang itu, orang-orang itu akan datang ke rumahnya dan membunuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia takut, dia langsung menjadi ragu-ragu. Ah! Ceritan yang menyayat hati bergema di seluruh istana, tapi tidak bisa disalurkan ke dunia luar sama sekali. Orang yang berteriak tidak lain adalah Di Fai, yang sedang duduk di tanah. Kakinya patah dan terpelintir hingga membuat orang muntah. Namun, situasi seperti ini bukanlah apa-apa di mata kelima anggota Liga S dan Api. Bahkan orang mati pun merupakan hal biasa di mata mereka, apalagi ini. Orang yang melakukan ini tidak lain adalah Luan. Saya akan bertanya sekali lagi. Luan berkata dengan tenang, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, orang itu tadi akan mengatakannya. Aku tidak punya kesabaran. Jika kamu tidak menjawab, yang berikutnya akan aku patahkan adalah lehermu. Di Fai benar-benar tercengang dan panik. Orang di depannya benar-benar berbeda dari orang yang dia temui sebelumnya. Kekejaman di bawah ketenangan seperti itu membuat seluruh rambut di tubuhnya berdiri tegak. Ada ledakan keras di kepalanya. Bagaimana mungkin dia berani untuk tidak menjawab? Dia dengan cepat menceritakan semua yang dia tahu. Saya tidak tahu latar belakang mereka. Saya bertanya kepada mereka, tetapi mereka mengatakan saya tidak boleh menanyakan apa yang tidak boleh saya tanyakan, atau saya akan kehilangan nyawa saya. Keinginan kuat di Fai untuk hidup justru memaksanya menahan rasa sakit karena patah kakinya. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, selain aku, ada juga Raja Chu di istana. Hanya kita berdua. Raja Chu. Luan tentu saja tidak mengenal Raja Chu ini, dan dia tidak perlu mengenalnya. Setelah hari ini, Liga Es dan Api telah terungkap, jadi dia hanya perlu membunuh orang ini. Itu saja, mata Luan menyipit saat dia bertanya. Melihat mata dingin Luan, di Fai sangat ketakutan hingga air mata mengalir di wajahnya. Dia buru-buru berkata, Sumpah. Saya benar-benar hanya mengetahui ini. Aku sungguh. Tiba-tiba, di Fai memikirkan sesuatu, dan buru-buru menambahkan, Oh benar, ketika saya sedang minum bersama mereka, saya ingat mereka mengatakan ingin membawanya kembali ke Liga untuk menjadi pelacur. Dalam sekejap, pupil mata Luan menjadi merah. Rasa dingin di matanya barusan hanyalah sebuah akting, untuk membuat di Fai berkata lebih banyak. Tapi sekarang lampu merah di matanya adalah niat membunuh yang tidak terkendali. Dia mengepalkan tangannya, dan seluruh tubuhnya menegang. Aura pembunuhnya langsung memenuhi seluruh ruangan, menyerang semua orang di ruangan itu. Bahkan Dong Hua Sun dan tiga orang lainnya mau tidak mau harus mundur dua langkah. Aura negatif yang sangat menjijikan menyerang indera mereka, menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Seolah-olah mereka telah tenggelam ke dalam rawa pembantaian yang tak ada habisnya, tertarik oleh niat membunuh ini. Adapun di Fai, dia hanyalah master surgawi level 4, dan tidak bisa menahan niat membunuh ini. Dengan suara, Bang, kepalanya jatuh ke tanah. Dong Hua Sun dan tiga orang lainnya memandang punggung Luan dengan cemas, hati mereka khawatir. Mereka semua tahu mengapa Luan tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang begitu besar. Tujuan musuh adalah untuk menangkap wanita klan, tapi baru saja mereka mengatakan ingin menjadi pelacur. Akan aneh jika Luan tidak meledak dengan niat membunuh yang begitu gila. Luan tidak bersuara, dan empat orang lainnya juga tidak berani berbicara. Tapi dengan sangat cepat, setelah dua tarikan napas, Luan menoleh untuk melihat mereka berempat, dan berkata dengan suara yang dalam, bergiliran tinggalkan dua orang untuk berjaga di sini, aku akan kembali ke pulau Icevire dulu. Dong Hua Sun dan tiga lainnya patuh. Luan dengan cepat membuka susunan transfer, dan meninggalkan istana. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Empat laut selatan, pulau Icevire. Sosok Luan dengan cepat muncul di markas, dan waktu yang dia butuhkan untuk mengirim musuh kembali sangat singkat. Saat ini, musuh yang ditangkap dipaksa berlutut di depan Liu Yi. Sebelum Liu Yi memberi perintah untuk menginterogasinya, dia melihat Luan kembali. Suami. Liu Yi berdiri untuk menyambutnya, tapi setelah melihat ekspresi dingin Luan, dia dengan curiga bertanya, apa yang terjadi? Luan tentu saja tidak akan melampiaskan kemarahannya terhadap musuh pada istrinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menceritakan apa yang baru saja dikatakan di Fei. Wajah Liu Yi berubah sangat muram, tidak heran Luan sangat marah. Biarkan aku menginterogasinya, suara Luan sangat berat, melihat musuh yang berlutut. Tidak dibutuhkan. Liu Yi menggelengkan kepalanya, menatap Luan dan berkata, suami tidak boleh melakukan pekerjaan kotor seperti ini. Lagi pula, suami sangat marah, tidak baik jika kamu tidak sengaja membunuhnya. Aliansi ini memiliki orang-orang yang bertanggung jawab atas interogasi, dan mereka sangat berpengalaman. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka bisa memaksakan semua yang dia tahu. Mendengarkan perkataan istrinya, Luan terdiam selama dua tarikan napas sebelum menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia secara alami percaya pada penilaian istrinya tanpa keberatan dan berkata dengan suara yang dalam, oke, saya akan menunggu di sini. Liu Yi segera memerintahkan bawahannya, bawa orang ini ke pengadilan kriminal dan beritahu kepala balai untuk memperlakukannya dengan standar tertinggi. Ya, bawahan menerima perintah tersebut dan segera pergi bersama musuh. 1882. Setengah jam kemudian. Selama masa penantian ini, Luan dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya dan terus duduk di kursi. Namun, meskipun dia bisa menekan niat membunuh, dia tidak memiliki kekuatan lain untuk berbicara dengan Liu Yi. Di dalam hatinya, kekuatan pihak lain telah dimasukkan ke dalam daftar yang harus dibunuh. Bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup. Setengah jam berlalu, seorang bawahan dengan cepat keluar dari istana, memberi hormat di luar ambang pintu dan dengan cepat berkata, Tuan Aliansi, hasil interogasi sudah keluar. Liu Yi melihat kertas di tangan orang itu dan segera berkata, Bawakan. Orang tersebut menerima perintah tersebut dan segera memasuki istana. Dia menyerahkan informasi interogasi kepada Liu Yi dan pergi. Luan dan Liu Yi membacanya bersama. Ketika mereka melihat isinya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aliansi Chao Du. Luan dan Liu Yi melihat nama aliansi itu dan berpikir keras. Keduanya mencoba mencari lautan kesadaran mereka tetapi tidak dapat menemukan jejak ingatan tentang aliansi ini. Mereka tidak memiliki kontak apapun dengan aliansi ini. Mengapa pihak lain menargetkan mereka secara spesifik? Terus membaca, menurut Urayan Tawanan, aliansi Chao Du adalah aliansi yang terletak di persimpangan tiga laut utara dan laut paling utara. Itu terdiri dari delapan aliansi. Entah itu orang-orang yang menyerang kota laut selatan untuk merebut Yang Mu atau orang-orang dari negeri Bianshan, mereka semua berasal dari aliansi Chao Du. Namun, aliansi Chao Du dan aliansi APS berjauhan. Itu sepenuhnya melintasi delapan benua kuno. Tawanan tidak tahu mengapa musuh ingin menyerang Ice Fire Alliance. Dia hanya menerima perintah untuk membunuh ratu, itu saja. Memang benar di Vey mengatakan bahwa orang-orang ini ingin menangkap ratu dan membawanya kembali ke aliansi. Artinya kekuatan musuh memang merupakan aliansi laut dalam. Demi asuransi, musuh mengirim Master Surgawi tingkat tujuh untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jika aliansi Chao Du benar-benar jauh dari sini, itu akan merepotkan. Suara Liu Yi bermartabat. Dia memandang Luan dan berkata, jika kita ingin melawan aliansi, jumlah Master Surgawi tingkat delapan tidak boleh sedikit. Jika tidak, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Tapi itu adalah wilayah orang lain. Saya hanya khawatir mereka mungkin memiliki aliansi lain sebagai pembantu. Luan terdiam. Istrinya benar. Jika mereka menggunakan Matrix teleportasi untuk bertarung di wilayah orang lain, mereka akan dirugikan bagaimanapun caranya. Terlebih lagi, musuh mungkin sudah membuat Matrix di laut. Kali ini, mereka pada dasarnya memberi mereka tawanan dan menunggu mereka mati. Bahkan jika adik perempuan Yao dan kakak perempuan Yang, serta mantel merah dan sengger, pergi, pertarungan ini mungkin tidak akan mudah. Liu Yi berkata dengan serius, kecuali kita bisa memikirkan cara untuk memancing musuh menjauh dari konferensi dan kemudian melenyapkan mereka secara tiba-tiba. Mata Luan serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap istrinya sambil berkata, ini terlalu merepotkan, dan kemungkinan besar akan terjadi sesuatu dalam prosesnya. Cara tercepat bagi saya adalah meminta aliansi hidup dan mati untuk bertindak dan membuatnya tampak seperti aliansi Chao Du diserang oleh binatang mistik laut dalam. Kami akan memusnahkan seluruh aliansi Chao Du dan hanya membiarkan satu atau dua orang hidup untuk diinterogasi. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi tercengang. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sebaiknya jangan lakukan itu. Mengapa? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan selalu menggunakan kekuatan aliansi hidup dan mati. Kalau tidak, mereka akan meremehkan kita. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, jangan lupa, tidak peduli apakah itu klan macan langit atau klan singa menyala, hanya yang kuat yang bisa mendapatkan rasa hormat mereka. Jika Anda selalu meminta bantuan, posisi Anda di hati mereka akan sangat berkurang. Apalagi seiring berjalannya waktu, mereka juga akan bosan dengan Anda. Itu tidak layak. Luan secara alami memahami logika ini dan berkata, tapi aku tahu maksud suamiku. Kalau soal lain, tidak apa-apa, tapi masalah ini menyangkut keselamatan wanita di klan. Tidak bisa ditunda. Liu Yi memandang Luan dan berkata, tetapi menurut pendapat saya, orang-orang di aliansi hidup dan mati sama sekali tidak peduli dengan kami para wanita. Bekerja untuk kami hanya akan membuat mereka merasa semakin jijik. Mereka hanya peduli pada Anda dan hanya bersedia memedulikan urusan Anda. Percayalah, lebih baik tidak melibatkan mereka dalam masalah ini. Jika kita bisa menyelesaikannya sendiri, mereka akan lebih memperhatikan kita dan melihat kita dari sudut pandang baru. Luan mengerutkan kening, menatap Liu Yi. Setelah beberapa napas, dia menarik napas dalam-dalam dan menganggup dengan berat. Baiklah, kata Luan dengan suara rendah. Aku akan mendengarkanmu. Liu Yi tersenyum. Ini adalah hal terbaik tentang Luan. Dia tidak seperti laki-laki lain yang keras kepala dan tidak mendengarkan nasihat orang lain. Bagaimana kita bisa memancing musuh keluar? Luan mengerutkan alisnya dan bertanya. Kami masih perlu menyelidikinya, kata Liu Yi. Jika mereka bisa pergi ke negeri Bianshan, berarti mereka sudah memasuki delapan benua kuno. Memasuki delapan benua kuno berarti mereka memiliki wilayahnya sendiri. Jika terjadi sesuatu pada wilayah mereka, saya yakin mereka akan membereskannya. Adapun rencana spesifiknya, kita perlu menyelidiki aliansi Chao Du terlebih dahulu. Luan mengangguk. Ia tahu bahwa kemampuan mengambil keputusannya tidak sebaik istrinya. Dia berkata, kamu harus mengajakku bersamamu dalam rencana itu. Aku ingin pergi bersamamu kali ini. Baiklah. Liu Yi setuju. Namun, setelah berpikir sejenak, dia berkata, pokoknya, kalau kita menangkap orang ini, berarti kita sudah memperingatkan musuh. Mereka harus waspada. Ada satu hal lagi yang saya harap Anda dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Luan bingung. Dia bertanya, ada apa? Saya pikir aliansi Chao Du bukanlah pelaku sebenarnya. Mata Liu Yi menjadi dingin. Dia berkata dengan serius, musuh sebenarnya masih bersembunyi di kegelapan. Luan terguncang. Dia merenung sejenak dan kemudian berkata, karena aliansi Chao Du tidak punya motif untuk mengambil tindakan. Itu benar. Liu Yi berkata, kami jauh dari mereka. Tak seorang pun di keluarga kami pernah pergi ke wilayah laut tempat aliansi Chao Du berada. Tidak mungkin melakukan kontak dengan mereka. Jika persatuan es dan api memiliki musuh bebuyutan dari aliansi Chao Du, mereka dapat datang untuk bernegosiasi dengan kami secara langsung. Mereka tidak perlu mencoba yang terbaik untuk menangkap anggota keluarga kita. Jika mereka bisa mengendalikan musuh aliansi laut dalam, mereka seharusnya bukan orang baik. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berkata, lagi pula, menurutku mereka berasal dari sekte. Luan terguncang saat mendengarnya. Dia benar. Sulit membayangkan kekuatan macam apa yang bisa membuat aliansi bekerja untuk mereka seolah-olah itu adalah bawahan mereka. Hanya 31 sekte yang memiliki kekuatan seperti itu. Beberapa sekte ingin mengambil tindakan melawan persatuan es dan api, tetapi mereka tidak dapat melakukannya sendiri karena berbagai alasan. Itu sebabnya mereka mengirim aliansi laut dalam untuk melakukannya. Luan dan Liu Yi terdiam untuk saat ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah kemungkinan terbesar. Jika itu benar, sekte tersebut akan menyerang persatuan es dan api jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Ketika delapan klan kuno tidak lagi mengatur dunia, Luan adalah satu-satunya orang yang menjadi ancaman terbesar bagi sekte tersebut. Mereka telah ditindas oleh klan Hachiko selama 10 ribu tahun. Mereka tidak ingin ditekan oleh Luan selama 10 ribu tahun lagi. Membunuh Luan adalah cara teraman. Setelah beberapa saat, Liu Yi memanggil beberapa orang dan memerintahkan mereka pergi ke aliansi Chao Du untuk menyelidikinya. Mereka perlu mengetahui semua detail aliansi Chao Du dan wilayah mereka di delapan benua kuno, termasuk situasi di sekitar mereka. Setelah bawahannya pergi, Luan berdiri, memandang Liu Yi dan berkata, Saya khawatir. Saya akan pergi dan melihat. Liu Yi terkejut saat mendengar itu. Dia buru-buru berkata, Kami sudah memperingatkan musuh. Mereka pasti punya fotomu. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Dia benar. Dengan kekuatan Luan saat ini, dia tidak bisa dianggap ahli di antara guru surgawi tingkat delapan. Dua guru surgawi tingkat delapan bisa membunuhnya. Aku akan berhati-hati. Luan memandang istrinya dan berkata dengan serius, Saya tidak melakukan apa-apa dan tidak punya tempat untuk berkultivasi. Anda tahu bahwa saya tidak bisa tenang. Liu Yi memandang Luan. Dia sangat mengenal suaminya, jadi dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Sejak dia mengenal Luan, dia selalu menganggap kehidupan orang lain lebih penting daripada kehidupannya sendiri, terutama wanita dalam keluarga. Dia telah mempertaruhkan nyawanya demi wanita di keluarganya berkali-kali. Apalagi kali ini seluruh perempuan di keluarga diancam. Akan aneh kalau dia bisa tetap tenang. Baiklah. Liu Yi akhirnya menghela nafas tak berdaya dan berkata, Tetapi kamu harus berbicara dengan adik Yao dan kakak Yang. Saya tidak bisa memberitahu mereka berita ini. Luan menganggup dan berkata, Jangan khawatir. Saya akan berbicara dengan mereka. Suamiku, kamu tidak perlu terburu-buru. Liu Yi memandang Luan dan berkata tanpa daya, Biarkan bawahan pergi ke aliansi Chao Du dan mengatur susunan teleportasi. Mereka akan datang menjemputmu. 1883 Empat hari kemudian, Orang-orang yang dikirim untuk menyelidiki aliansi Chao Du akhirnya kembali. Mereka telah menemukan lokasi pasti dari aliansi Chao Du dan aliansi lain di sekitarnya. Namun, mereka tidak sempat memeriksa detailnya. Setelah mendapatkan lokasi pasti dari aliansi Chao Du, Luan tidak sabar untuk pergi ke sana. Dia telah memberitahu Yao Yao, Yang Mei, dan wanita lain di keluarganya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikan Luan, jadi mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membantunya. Misalnya saja armor dan senjata. Untuk waktu yang lama, Luan tidak pernah menggunakan baju besi atau senjata. Di mata Luan, itu adalah kekuatan yang bukan miliknya. Begitu dia terbiasa dengan mereka, jika mereka diambil atau kehilangan efektivitasnya, itu akan sangat mengurangi kekuatan bertarungnya. Bahkan jika dia cukup kuat, dia tidak akan bisa menggunakannya dengan sempurna. Oleh karena itu, Luan selalu memperhatikan perkembangan kekuatannya sendiri. Dia tidak menggunakan item eksternal apapun untuk meningkatkan kekuatannya. Menurut kepribadian Luan, dia tidak akan setuju untuk menggunakan senjata dan pelindung kali ini. Namun, setelah pertempuran dengan Klan Fu, dia menyadari bahwa senjata dan pelindung bisa berguna. Setidaknya, mereka bisa menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Karena itu, ia memutuskan untuk mencobanya kali ini. Dia ingin melihat apakah dia bisa beradaptasi dengan senjata dan armor. Dia juga ingin melihat apakah hal itu akan mempengaruhi kekuatannya sendiri. Armor Luan sederhana saja. Itu hanya sebuah mantel untuk pertahanan. Mantel ini terbuat dari bahan khusus yang tidak mudah rusak. Di saat yang sama, ia memiliki formasi yang dapat melindungi tubuhnya. Adapun senjatanya, bahkan lebih sederhana. Itu hanyalah dua belati. Ciri terbesar dari belati ini adalah cukup keras. Luan tidak peduli dengan inti kristal yang tertanam di dalamnya. Setelah mengenakan mantel dan memasukkan belati ke dalam cincinnya, Luan membuka arah teleportasi di bawah pengawalan para gadis. Ketika Luan hendak pergi, Liu Yi keluar dari sekelompok wanita. Dia memandang Luan dan berkata, jangan tinggal di aliansi Chao Du terlalu lama. Temukan benteng mereka di delapan benua kuno sesegera mungkin. Gunakan benteng itu untuk membubarkan kekuatan mereka. Lalu, mobilisasi kekuatan kita untuk hancurkan mereka satu persatu. Dimengerti, Luan menganggup dengan serius dan berkata, jangan khawatir. Saya tidak akan bertindak gegabuh. Saat Luan mengatakan itu, gadis-gadis itu merasa lebih lega. Di bawah pengawalan para gadis, Luan memasuki arah teleportasi dan meninggalkan pulau APS. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di laut utara jauh, di langit di atas lautan tak berujung. Arai teleportasi muncul di ketinggian 20 ribu kaki, dan sesosok tubuh keluar darinya. Itu adalah Luan. Hu! Hembusan angin bertiup kencang, menyebabkan pakaian Luan berkibar. Suhu dingin terus menyapu tubuh Luan, tapi itu tidak mempengaruhi Luan sedikitpun. Mata Luan tenang saat dia melihat angin menderu dan laut yang bergejolak di bawah. Dia sedikit mengernyit. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke wilayah laut utara ekstrim. Pertama kali adalah menemukan Spreading Star Rache untuk mempelajari cara menyembuhkan Putri Yan Yi. Faktanya, seluruh wilayah laut paling utara terbagi menjadi lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan luar adalah tempatnya sekarang, dan menempati seperlima dari seluruh wilayah laut utara ekstrim. Lapisan dalam adalah bagian yang dikelilingi oleh formasi sihir yang kuat, dan menempati empat perlima dari keseluruhan area. Dibandingkan wilayah laut paling selatan, wilayah laut paling utara jauh lebih aman meski dipenuhi angin kencang. Meskipun Luan sekarang berdiri di pinggiran wilayah laut paling utara, bahayanya tidak sebesar wilayah laut lain di dekat wilayah laut paling selatan. Aliansi Chowdu terletak di persimpangan wilayah laut paling utara dan tiga laut utara. Luan melihat ke barat. Markas besar aliansi Chowdu terletak 500 mil ke arah barat, dan lokasinya saat ini sebenarnya berada di wilayah perairan aliansi Chowdu. Untuk menyembunyikan identitasnya, Luan mengganti riasannya lagi. Meskipun fitur wajahnya tetap sama, temperamen dan citranya telah berubah secara dramatis. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, akan sulit untuk mengenali bahwa itu adalah Luan. Karena dia sudah ada di sini, Luan tentu saja tidak akan ragu-ragu. Dia segera mengambil tindakan dan terbang menuju salah satu markas besar aliansi Chowdu. Ada total delapan aliansi di aliansi Chowdu. Jika dia pergi langsung ke markas, dia pasti akan dicurigai, jadi Luan sebaiknya menyelidiki dari markas, yang lebih aman. Suara mendesing. Sosok Luan terbang melintasi langit. Dia berada kurang dari 400 mil jauhnya dari aliansi terdekat, yang sangat dekat dengan Luan. Segera, dia berada 60 mil jauhnya. Saat ini, Luan memperlambat dan menahan auranya. Dia mengendalikan auranya untuk berada di sekitar puncak peringkat tujuh dan terbang menuju aliansi. Luan memiliki cincin abadi tersembunyi, jadi dia tidak khawatir ada orang yang bisa melihat kekuatannya yang sebenarnya. Kekuatan yang bisa dirasakan orang lain adalah aura yang sengaja dia keluarkan. Aliansi ini disebut aliansi Wastelen Timur. Pada saat ini, aliansi tersebut telah memasuki garis pandang Luan. Dia tidak terburu-buru memasuki pulau itu. Sebaliknya, dia menunggu dan mengamati dari pinggiran. Menurut informasi yang telah diselidiki orang-orang sebelumnya, bisnis aliansi Chao Du dipisahkan. Delapan aliansi bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian mereka sendiri. Markas besar aliansi hanya akan mengambil 10 persen keuntungan untuk pengembangan bersama. Oleh karena itu, delapan pulau aliansi memiliki tempat yang didedikasikan untuk berbisnis. Markas besar aliansi Kaisar Timur terdiri dari 4 pulau. Salah satu pulau memiliki lebih banyak orang yang datang dan pergi dibandingkan 3 pulau lainnya. Luan tidak menyebarkan persepsinya. Kalau tidak, dia akan memperlihatkan kekuatannya. Dia terbang langsung ke pulau dengan penduduk terbanyak dan mendarat dengan mantap di tanah. Ada banyak orang di pulau itu. Itu sibuk dengan aktivitas dan arus orang yang tak ada habisnya. Penampilan Luan tidak menarik perhatian siapapun. Luan juga tidak terburu-buru. Dia pertama kali pergi ke istana teleportasi untuk mengatur arai teleportasinya sendiri sebelum berjalan menuju kamar dagang. Aliansi Wastelen Timur dianggap rata-rata di antara delapan aliansi. Hal yang sama juga terjadi pada kamar dagang Wastelen Timur. Metode pengumpulan informasi Luan selalu sederhana. Semua pedagang di dunia bekerja demi keuntungan. Dia bisa memurnikan ramuan. Hanya ramuan kelas 8 saja sudah cukup untuk menggerakkan semua pedagang aliansi laut dalam. Luan masuk ke kamar dagang dan melihat interior istana yang sibuk. Dia tidak terburu-buru melakukan apapun. Dan sebaliknya, dia berjalan berkeliling ke berbagai tempat. Setelah setengah jam, dia bergerak dan berjalan menuju seorang anggota staf yang sedang berjalan-jalan di sekitar aula. Saudara laki-laki, Luan berjalan ke samping orang ini dan berkata. Orang ini tertegun dan menoleh untuk melihat Luan. Dia pertama kali melihat ke atas dan ke bawah dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lalu dia berkata, orang yang berkonsultasi ada di sana. Tempat perdagangannya ada di sana. Mendengar ini, Luan tidak peduli. Sebaliknya, dia melihat ke kiri dan ke kanan secara misterius. Kemudian, dia berbisik, saya punya banyak barang ilegal. Ada juga obat mujarab kelas 8 di dalamnya. Barang haram. Obat mujarab kelas 8. Ketika orang ini mendengar ini, dia langsung menarik nafas dalam-dalam. Semua orang tahu apa itu barang ilegal. Ada terlalu banyak hal di aliansi laut dalam yang tidak dapat terungkap. Membunuh, merampok, dan menculik adalah hal biasa. Karena itu adalah barang ilegal, itu berarti mereka tidak dapat melihat terangnya hari. Kalau tidak, mereka pasti akan diburu. Namun, selama mereka mencapai kesepakatan dengan aliansi, tidak ada yang berani menyerang aliansi. Ini juga salah satu alasan didirikannya aliansi laut dalam. Hanya dengan kekuatan yang cukup mereka dapat mengumpulkan lebih banyak uang. Jika itu adalah barang ilegal dari ramuan kelas 7, itu akan baik-baik saja. Namun, ramuan kelas 8 benar-benar di luar kendalinya. Orang ini segera berkata kepada Luan, tunggu di sini. Saya akan melapor ke supervisor. Luan mengangguk. Dia melihat orang ini pergi dan menunggu di tempatnya. Pesona obat mujarab kelas 8 tidak membuatnya menunggu lama. Orang ini kembali dengan cepat. Dia berlari ke arah Luan dan berkata, pengawas ingin bertemu denganmu. Ikuti saya. Oke, kata Luan. Keduanya meninggalkan lobi dan berjalan ke koridor lantai 3 sebelum berhenti. Orang ini membawa Luan ke sebuah ruangan. Pintu kamar terbuka lebar, sehingga mereka bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Seorang pria jangkung dan kurus sedang duduk di belakang meja. Dari auranya, dia seharusnya berada di tahap akhir kelas 7, yang tidak jauh berbeda dengan aura Luan. Saat orang ini melihat Luan, matanya bersinar. Dia bergegas meminta Luan duduk. Pria ini dengan cepat mengukur Luan, dan Luan juga mengukurnya. Posisi pengawas kamar dagang dalam aliansi tidaklah rendah. Bahkan bisa dibilang tinggi. Tentu saja, yang paling penting adalah begitu aliansi caodu memasuki 8 benua kuno, 8 aliansi akan segera mengambil alih bisnis di wilayah mereka. Dengan kata lain, orang di depan si Yan ini setidaknya harus mengetahui lokasi wilayah aliansi Wastelen Timur di 8 benua kuno. Dia bahkan bisa mengetahui wilayah aliansi lainnya. Setelah saling menilai, pria itu tersenyum. Dia jelas sangat bersemangat. Dia segera berkata kepada Luan, Saya Zankong. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Mendengar pertanyaan pihak lain, Luan tidak menjawab. Dia berpura-pura berhati-hati dan berkata dengan suara rendah, Saya di sini hanya untuk mengantarkan barang. Anda membeli, dan saya menjual. Jika Anda ingin menanyakan hal lain kepada saya, saya pergi. Pihak lain tercengang saat mendengar ini, tapi senyumannya segera menjadi lebih lebar. Ekspresi Luan membuatnya semakin yakin bahwa memang ada sesuatu yang baik. Dia langsung berkata, Baiklah, saya tidak akan bertanya, tapi saya harus tahu apa itu dulu, kan? Mata Luan menjadi dingin. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Ramuan 100 tahun. 1884. Ketika manajer mendengar kata, Pil 100 tahun, dia tersentak. Matanya melebar, dan cahaya di matanya menjadi lebih terang. Pil 100 tahun jelas merupakan pil yang sangat terkenal namun sangat langka. Pil 100 tahun memiliki dua efek. Yang pertama adalah penyembuhan. Bisa dikatakan itu adalah sejenis pil yang bisa membawa orang kembali dari ambang kematian. Tetapi jika hanya memiliki efek ini, maka dapat digantikan sepenuhnya dengan pil lain. Lebih penting lagi, hal ini mempunyai efek kedua. Efek kedua adalah meningkatkan umur seseorang. Meningkatkan umur seseorang secara paksa bisa membuat seseorang hidup lebih lama. Pil 100 tahun tidak memiliki nilai tetap. Itu bisa berupa pil kelas 7 atau pil kelas 8. Pil 100 tahun kelas 7 dapat meningkatkan umur seseorang hingga 100 tahun. Pil 100 tahun kelas 8 dapat meningkatkan umur seseorang hingga 200 tahun. Kita harus tahu bahwa umur guru surgawi kelas 6 hanya sekitar 250 tahun. Umur guru surgawi kelas 7 adalah 500 tahun, dan umur guru surgawi kelas 8 adalah 1000 tahun. Peningkatan umur pil 100 tahun kelas 8 sudah cukup untuk memungkinkan guru surgawi kelas 8 hidup lebih lama dan memiliki peluang lebih besar untuk menerobos. Bagi guru surgawi kelas 8, bahkan pil 100 tahun kelas 7 jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Karena itu, permintaan akan pil 100 tahun sangat menakutkan. Tapi hampir tidak ada peredaran di dunia, dan tidak ada tempat untuk membelinya. Namun, alasan terpenting kelangkaan pil tersebut bukan karena tingginya permintaan, melainkan karena salah satu bahannya. Bunga merah darah Bunga merah darah adalah tanaman yang sangat langka. Hingga saat ini, belum ada yang menemukan kemungkinan pola pertumbuhan. Seseorang hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menemukannya. Harga pasar bunga merah darah sangat tinggi. Banyak guru surgawi yang mencari nafkah dengan mencari bunga merah darah. Lagi pula, selama mereka menemukannya, mereka bisa memperoleh kekayaan seumur hidup. Namun, pil 100 tahun juga memiliki batasnya. Artinya, itu hanya bisa digunakan sekali. Ini termasuk pil 100 tahun kelas 7 dan pil 100 tahun kelas 8. Dengan kata lain, setelah memakan pil 100 tahun kelas 7, memakan pil 100 tahun kelas 8 tidak akan ada gunanya. Namun meski begitu, pil 100 tahun tetap tak ternilai harganya. Ketika manajer mendengar bahwa itu adalah pil 100 tahun, dia sangat gembira hingga jantungnya hampir melonjak. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia memandang Luan dan bertanya, Kelas berapa? Kelas 7 atau 8? Peringkat ke-8, Bisik Luan. Begitu hal ini dikatakan, Supervisor itu tersentak lagi. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika dia bisa membuat kesepakatan ini, maka statusnya akan meningkat pesat, dan dia bahkan bisa menerima hadiah besar. Jika dia bisa mendapatkannya, mungkin, dia juga bisa menerobos menjadi guru surgawi tingkat 8. Di mana barangnya? Supervisor itu bertanya dengan cepat. Aku tidak melakukannya. Luan berkata dengan lugas, bagaimana aku bisa membawa barang berharga seperti itu? Aku sudah bertanya pada dua kamar dagang sekutu lainnya. Mari kita lihat apakah kamu bisa menemukan harga yang lebih baik. Mendengar harga dinegosiasikan, sang supervisor langsung menghela nafas panjang dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia segera berkata, sangat sulit menentukan harga untuk pil 100 tahun ini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang Anda inginkan? Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Aku ingin petanya, kata Luan. Pengawas itu tercengang. Dia memandang Luan dengan bingung dan bertanya, peta apa? Peta seluruh delapan benua kuno. Luan berkata dengan suara rendah, saya ingin yang terbaru. Saya ingin itu menandai semua tempat yang ditempati oleh aliansi Laut Dalam dan 31 Sekte. Mendengar kata-kata Luan, supervisor itu kembali tertegun, matanya penuh kebingungan. Tentu saja, dia memahami kata-kata Luan, tapi dia tidak tahu mengapa Luan menginginkan peta seperti itu. Saya punya tujuan saya sendiri. Luan melihat ke arah supervisor dan berkata dengan suara rendah, saya juga ingin sebuah tanda. Selama saya melarikan diri ke wilayah aliansi Chowdu, saya bisa mendapatkan perlindungan dari mereka. Mendengar hal tersebut, supervisor mengerti bahwa orang di depannya ingin membalas dendam. Dia ingin menemukan target melalui peta dan kembali ke aliansi Chowdu untuk mencari perlindungan. Namun, pil 100 tahun kelas delapan sudah cukup untuk membuat guru surgawi tingkat delapan membalaskan dendamnya. Mengapa dia sendiri ingin membunuh orang? Apakah dia ingin menikmati rasa balas dendam dengan tangannya sendiri? Pengawas itu menarik nafas dalam-dalam. Hal-hal ini tidak berada dalam lingkup manajemennya, dan dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya peduli pada pil 100 tahun kelas delapan. Jika kondisi pihak lain begitu sederhana, maka itu akan seperti kue yang jatuh dari langit. Kemungkinan besar dia telah bertemu dengan orang bodoh yang keras kepala dan menerima tawaran besar. Oke. Khawatir pihak lain akan menarik kembali kata-katanya, supervisor langsung setuju dan berkata, bagaimana cara kita berdagang? Aku perlu melihat petanya dulu. Luan berkata dengan lembut, saya memiliki gambaran kasar tentang peta dua klan sebelumnya. Saya perlu melihat apakah item yang ditandai di peta Anda lebih lengkap daripada milik mereka. Saya akan memilih salah satu yang petanya paling lengkap di antara ketiganya. Klan dan tukarkan tokennya dengan pil. Tidak masalah. Pengawas segera menamparkan meja dan berkata, Pak, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi mengambil petanya. Setelah berbicara, pengawas langsung melompat keluar jendela dan terbang ke pulau lain. Ternyata Luan tidak perlu menunggu terlalu lama. Hanya dalam waktu 10 napas, pihak lain kembali dan berdiri di ruangan itu lagi. Pada saat yang sama, sebuah peta besar muncul di tangan pengawas, dan dia melambaikan tangannya. Menabrak. Peta itu terbuka, menutupi seluruh lantai ruangan besar itu. Luan segera mengerutkan kening dan melihatnya dengan cepat. Dia melihat peta besar ini ditandai dengan banyak tanda. Namun, petanya terlalu besar dan tandanya sangat rumit. Tidak mungkin membedakan mereka dalam waktu singkat, apalagi menemukan di mana wilayah aliansi Chao Du berada. Ini peta terbaru kami. Pengawas melihat ke arah Luan dan berkata dengan cepat, Semua tanda yang ditandai di atasnya adalah wilayah berbagai kekuatan, tentu saja, termasuk wilayah aliansi Chao Du kita. Tetapi, pengawas itu tersenyum. Dia tidak bodoh dan tidak mau memajang petanya. Setelah membiarkan Luan melihatnya secara kasar, dia langsung memblokir di depan Luan dan berkata, Tetapi arti spesifik dari setiap tanda dan di mana wilayah aliansi Chao Du kita berada, saya hanya dapat memberi tahu Anda setelah Anda membawa 100 tahun. Pil. Dengan itu, pengawas segera mengambil kembali peta itu dan memasukkannya kembali ke dalam ring. Ada pun token yang kamu sebutkan, yakinlah. Pengawas melanjutkan, Selama kita bisa mencapai kesepakatan, saya berjanji akan memberi Anda tanda tetua aliansi. Pada saat itu, Anda akan dapat bergerak bebas di seluruh aliansi dan memiliki status yang sangat tinggi. Mendengarkan kata-kata Supervisor, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Oke, saya akan kembali dan memikirkannya. Jika saya ingin berdagang dengan Anda, saya akan kembali secepatnya. Kalau kamu datang lagi, sebutkan saja namaku pada mereka dan datang langsung padaku. Supervisor dengan cepat berkata, Selain peta dan token ini, saya bersedia memberi Anda lebih banyak hal. Kita bisa membicarakannya perlahan-lahan. Oke, Luan menganggup dan berkata, Terima kasih. Setelah itu, Luan tidak tinggal lama dan langsung meninggalkan kamar dagang. Supervisor melihat sosok Luan yang pergi melalui jendela dan merasa gugup. Dia tidak tahu apakah petanya memiliki keunggulan dibandingkan dua peta lainnya. Dia memikirkan pil seratus tahun dengan sepenuh hati. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Empat laut selatan, Pulau api es. Array teleportasi muncul di luar ruang kerja Aliansi Master. Liu Yi, Yang sedang bekerja di ruang kerja, Terkejut. Dia mendongak dan melihat Luan berjalan keluar dari gerbang dunia abadi. Dia kembali. Liu Yi sangat gembira. Dia tidak menyangka Luan akan kembali secepat itu. Dia segera meletakkan pekerjaannya dan pergi menyambutnya. Suami. Liu Yi berteriak gembira. Dia memandang Luan dan tidak melihat bekas perkelahian sebelum dia merasa lega. Luan masuk ke kamar dan memandang Liu Yi yang berdiri di depannya. Dia tersenyum dan berkata, Saya mendapat sesuatu. Liu Yi terkejut. Dia mengira Luan baru saja kembali untuk melakukan sesuatu. Dia tidak menyangka dia akan mendapatkan sesuatu secepat itu. Dia segera bertanya, Apa yang kamu dapat? Peta. Luan berkata sambil tersenyum, Peta Aliansi Chao Du. Dengan itu, Tangan kanan Luan bersinar, Dan sebuah batu muncul di tangannya. Batu Dewa Tersembunyi. Batu Dewa Tersembunyi dapat terhubung dengan rasa ilahi seseorang. Ketika rasa ilahi seseorang menerima sesuatu yang baru, Ia juga akan mencatatnya. Dengan kata lain, Meskipun Luan hanya melihat gambaran kasarnya, Keseluruhan gambar peta itu terekam seluruhnya oleh batu Dewa Tersembunyi. Jumlah batu Dewa Tersembunyi sangat sedikit, Dan ini adalah koleksi perampok langit. Liu Yi segera mengambil batu Dewa Tersembunyi Dan mendesaknya untuk menunjukkan pemandangannya. Tentu saja. Seperti yang dikatakan Luan, Sebuah peta besar muncul di depan matanya. Itu menutupi tanah dari kiri ke kanan Dan ditandai dengan banyak simbol. Bisakah itu digunakan? Luan bertanya. Ia, Liu Yi segera menganggup dan berkata dengan gembira, Saya akan membiarkan bawahan saya menganalisisnya. Paling lama dalam dua hari, Arti dari keseluruhan peta dan semua simbol akan dianalisis. 1885 Liu Yi tidak akan pernah berbohong atau melebih-lebihkan Luan. Faktanya, Dia hanya membutuhkan satu hari untuk menyelesaikan analisis keseluruhan peta. Liu Yi memiliki persyaratan yang tinggi untuk persatuan es dan api. Sekarang, Persyaratannya untuk setiap posisi khusus berada pada level yang sama dengan sekte tersebut. Di masa depan, dia akan menggunakan klan Hachiko sebagai standar. Penandaan aliansi Chao Du terlalu mudah bagi bawahannya. Mereka bahkan tidak membutuhkan Bian King Liu untuk melakukannya. Keesokan paginya, peta lengkap ditampilkan di depan Luan. Peta itu persis sama dengan yang ada di Batu Dewa Tersembunyi. Namun ada informasi lebih lanjut, seperti penandaan setiap simbol. Simbol-simbol ini adalah wilayah aliansi Chao Du. Liu Yi menunjuk ke barat laut delapan benua kuno dan berkata, wilayah yang dilingkari hijau adalah wilayah terbesar yang mereka miliki. Wilayah yang ditandai dengan warna merah adalah wilayah aliansi lainnya. Ada dua kekuatan yang paling dekat dengan wilayah aliansi Chao Du. Mereka juga merupakan aliansi laut dalam. Namun, hingga saat ini mereka belum mengalami konflik apapun. Jarak terdekat adalah empat negara. Tidak mudah membuat mereka bertengkar. Luan mengangguk. Jika dia ingin membuat aliansi ini menimbulkan konflik, dia harus menghasut dan menjebaknya. Kali ini, kita tidak bisa bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, jika memang sekte yang menghasut aliansi Chao Du, sekte tersebut mungkin hanya akan menghubungi hegemon dan wakil hegemon dari aliansi Chao Du. Tidak ada gunanya menangkap sesepuh lainnya. Luan mengangguk lagi. Istrinya benar. Jika mereka ingin menangkap seseorang, mereka harus menangkap yang terbesar. Apa yang harus kita lakukan? Luan memandang istrinya dan bertanya. Saya akan mengirim orang untuk berpura-pura menjadi anggota aliansi dan membunuh semua guru surga yang sendirian. Liu Yi berkata dengan serius, tidak ada gunanya meskipun kedua belah pihak duduk dan menjelaskan. Mereka akan saling curiga. Pada saat yang sama, saya akan mengirim orang ke wilayah aliansi Chao Du. Mereka tidak perlu bertengkar satu sama lain. Selama hegemon dari aliansi Chao Du datang untuk memeriksa wilayah tersebut, kami akan segera menjatuhkannya. Oke, Luan mengangguk. Dia berpikir sejenak dan bertanya, apakah kita menggunakan cahaya hitam untuk menangkap hegemon? Tidak dibutuhkan. Liu Yi langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita menggunakan cahaya hitam, kita mungkin akan mengungkap identitas kita di masa depan. Kita tidak perlu bersembunyi. Tidak masalah meskipun kita diketahui sebagai aliansi APS. Dimengerti, kata Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dalam empat hari berikutnya, tiba saatnya anak buah Liu Yi menunjukkan keahliannya. Ternyata bawahan yang dilatih Liu Yi sangat disiplin. Mereka bertindak cepat dan tegas. Berdasarkan permintaan Liu Yi, semua guru surgawi di luar markas besar aliansi Chao Du dan pasukan lainnya mulai dibunuh. Hanya satu dari tiga pasukan yang tidak mengalami korban jiwa. Segera, berita itu menyebar ke markas besar aliansi Chao Du. Pada saat yang menegangkan seperti itu, gerakan sekecil apapun pun sangatlah sensitif. Aliansi Chao Du mulai mengirim lebih banyak tetua untuk melindungi wilayah tersebut. Pada saat yang sama, mereka mengirimkan permintaan kepada dua kekuatan lainnya untuk duduk dan bernegosiasi. Namun, hasil negosiasinya juga sangat jelas. Kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka tidak melakukannya, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Orang-orang yang bertanggung jawab atas diplomasi sangat sederhana. Mereka terlihat sama dari luar, sehingga menimbulkan rasa saling tidak percaya. Dalam keadaan seperti itu, aliansi Chao Du dan aliansi lainnya mulai melakukan pembalasan terhadap aliansi yang tidak memakan korban jiwa. Hanya dalam empat hari, ketiga kekuatan itu hampir berantakan. Sejumlah besar guru surgawi mulai mati. Dalam keadaan seperti itu, guru surgawi dari tiga kekuatan tidak berani meninggalkan markas. Menghadapi situasi yang semakin serius, para pemimpin ketiga kekuatan tidak bisa tinggal diam. Orang-orang dari aliansi APS telah menyusup ke markas besar wilayah tersebut. Meskipun mereka tidak dapat dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi dalam waktu singkat, jika pemimpin aliansi datang, mereka akan segera menerima kabar tersebut. Pada hari ke-9 setelah Luan mendapatkan petanya. Di barat laut delapan benua kuno, di kota yang dibangun di atas dataran. Ini awalnya adalah ibu kota negara berukuran sedang, tapi sekarang telah sepenuhnya menjadi benteng aliansi Chao Du. Semua orang di ibu kota telah diusir keluar kota dan dibantai. Hanya orang-orang dari aliansi Chao Du yang tersisa, dan beberapa pelayan digunakan untuk melayani mereka. Saat itu tengah hari. Pada saat ini, susunan teleportasi muncul di istana. Aura guru surgawi tingkat 8 langsung menyebar dan langsung menyebar ke luar istana. Aura ini sangat kuat, dan langsung dirasakan oleh orang-orang dari aliansi APS yang tersembunyi di dalam dan di luar istana. Segera, orang-orang di istana berinisiatif mendekati sumber aura tersebut. Ketika dia melihat orang itu dengan matanya dan mendengar nama orang tersebut di sini, dia segera memastikan bahwa orang tersebut memang pemimpin aliansi Chao Du. Dan orang ini bukanlah salah satu wakil pemimpin, tapi pemimpin aliansi yang sebenarnya. Orang tersebut segera memintarkan rekannya untuk menyampaikan kabar tersebut kepada orang-orang di luar istana. Setelah orang-orang di luar istana menerima berita tersebut, mereka segera membuka susunan teleportasi dan menghilang dari wilayah tersebut. Di sisi lain, orang-orang dari Ice Fire Alliance segera bergerak setelah menerima kabar tersebut. Seluruh orang yang terlibat dalam operasi ini sudah berkumpul dan siap menunggu perintah, sehingga tidak membuang waktu. Suara mendesing. Susunan teleportasi muncul lagi di luar istana. Termasuk Luan, total sepuluh guru surgawi tingkat delapan diam-diam muncul di ibu kota. Setelah semua orang berdiri diam, Luan memandang mereka dan berkata, Pergi. Ledakan. Dalam sekejap, rumah itu meledak. Sepuluh orang itu sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka dan bergegas menuju istana dengan seluruh kekuatan mereka. Tiba-tiba, sepuluh aura kuat tersebut meledak, menyebabkan pemimpin aliansi Chao Du, yang baru berada di sini kurang dari setengah jam, melompat ketakutan. Betapapun bodohnya dia, dia tahu bahwa orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Hanya ada tujuh guru surgawi tingkat delapan di wilayah ini, dan mereka sama sekali bukan tandingan musuh. Dia segera ingin membuka susunan teleportasi dan melarikan diri. Namun, saat dia hendak membuka susunan teleportasi, serangan mengerikan tiba-tiba menghancurkan seluruh Aula dan menyerangnya. Gemuruh. Serangan mengerikan itu langsung menyerang, tapi kekuatan pemimpin ini juga sangat tinggi. Pada saat kritis, dia menggunakan pertahanannya untuk memblokir serangan tersebut, sehingga dia tidak mengalami cedera serius. Namun, dia dikirim terbang dari susunan teleportasi. Orang yang menyerang tidak lain adalah orang-orang dari aliansi APS yang bersembunyi di dalam istana. Mereka juga merupakan guru surgawi tingkat delapan. Ketika Luandan yang lainnya melihat serangan besar ini dan sosok yang dikirim terbang ke langit, mereka segera mengerti bahwa inilah target yang ingin mereka tangkap. Kali ini, mereka datang bukan untuk membunuh, tetapi untuk membawa orang tersebut pergi. Oleh karena itu, mereka segera mengubah arah dan bergegas menuju orang ini. Pagoda penekan langit. Mengikat 10 ribu akar. Fusi bumi. Dalam sekejap, banyak teknik rahasia penekan dan teknik surga meledak, semuanya bergegas menuju musuh yang belum menstabilkan dirinya di langit. Di bawah pengepungan yang begitu berat, apalagi melarikan diri, sangat sulit bahkan untuk memobilisasi energi asal surga di tubuhnya di bawah berbagai kekuatan penekan. Kekuatan langit dan bumi tidak dapat dimobilisasi, dan energi asal surga di tubuhnya tidak dapat dimobilisasi. Pemimpin hanya bisa menyaksikan begitu banyak kekuatan penekan yang menyelimuti dirinya, dan kekuatan itu menjadi semakin kecil. Sampai tiga lapisan kekuatan penekan mengelilinginya, dan akhirnya, ukurannya hanya sekitar 10 kaki. Sosok pemimpin itu berjuang tanpa henti, namun dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya hanya bisa menggeliat dan memutar. Luan dan yang lainnya segera mendatangi sisi pemimpin. Mereka melihat Dong Hua Sun dengan cepat memasang susunan teleportasi, dan 10 dari mereka, serta semua orang yang bersembunyi di sini, dievakuasi. Suara mendesing. Susunan teleportasi ditutup, dari ledakan mendadak hingga kembali normal, dibutuhkan waktu kurang dari 4 napas. Banyak orang bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi, dan memandang istana dan langit dengan bingung. Setelah 2 napas waktu, jeritan menyayat hati terdengar dari istana, bergema di seluruh kerajaan. Pemimpinnya telah ditangkap. Saat suara ini terdengar, semua orang di kingdom gemetar, seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Ketakutan dengan cepat menutupi wajah mereka, dan semua orang di wilayah itu panik. Pemimpin adalah kekuatan paling kuat di seluruh aliansi, dan juga dukungan spiritual mereka. Pemimpinnya ditangkap, dan hati semua orang dipenuhi keputus asaan. Pikiran pertama mereka adalah, semuanya sudah berakhir. Aliansi Chowdu benar-benar telah tamat. Mereka bahkan tidak tahu siapa musuhnya, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan pemimpinnya. Jika ini terus berlanjut, tidak diketahui apakah aliansi Chowdu dapat selamat dari bencana ini. 1886. Empat Laut Selatan, Pulau Api Es. Ketika susunan teleportasi muncul, semua orang yang telah menunggu di halaman keluar. Orang-orang dari Ice Fire Alliance keluar satu demi satu. Tentu saja, ada juga yang ditawan. Bang! Dengan suara yang tumpul, pemimpin aliansi Chowdu, yang ditekan oleh beberapa kekuatan, jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika Liu Yi melihat orang ini, matanya menjadi dingin. Wanita lain di halaman juga sama. Orang inilah yang hampir menculik yangmu dan ingin mengambil tindakan terhadap semua wanita di keluarga. Di mata mereka, mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik orang ini. Namun, orang ini tergeletak di tanah. Bukan saja dia tidak bisa bergerak, dia bahkan tidak bisa berbicara. Luan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, dia menggunakan udara dingin untuk menekannya dan akhirnya meresap ke dalam tubuh orang tersebut. Udara dingin yang mengerikan terus-menerus disalurkan, menyebabkan wajah pemimpin itu menjadi pucat. Semua pembuluh darah dan kekuatan di tubuhnya membeku. Dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Ketika lapisan estipis terbentuk di permukaan tubuh pemimpin, Luan membiarkan orang-orang menghilangkan semua kekuatan penindasan. Orang ini segera meringkuk menjadi bola dan jatuh ke tanah sambil menggigil. Napasnya penuh dengan udara dingin. Jika udara dinginnya sedikit lagi, dia akan benar-benar mati. Namun, selama orang ini tidak mati, Luan tidak peduli betapa sakitnya dia. Luan berjalan ke depan orang ini. Matanya penuh dingin. Dia bertanya dengan dingin, apakah Anda pemimpin aliansi Chao Du? Orang ini sudah tidak sadarkan diri karena udara dingin. Kulitnya bahkan pecah-pecah. Bahkan darah di dalamnya pun membeku. Tidak ada darah yang keluar sama sekali. Luan mengeluarkan sedikit udara dingin. Tiba-tiba, orang ini sepertinya telah lolos dari ambang kematian. Dia terengah-engah dan seluruh tubuhnya gemetar. Berbicara, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Orang ini memandang Luan. Dia ingin berbicara tetapi terus gemetar. Dia hanya bisa bergerak sedikit dan menganggukkan kepalanya. Setelah melihat orang ini mengangguk, Luan akhirnya merasa lega. Selama mereka menangkap orang yang tepat, hal berikutnya akan lebih mudah. Biarkan orang lain menginterogasinya. Liu Yi memandang Luan dan berkata, dengan udara dinginmu, dia tidak bisa membuat gelombang apapun. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Segera, pria itu dibawa pergi, dan Luan serta gadis-gadis itu kembali ke rumah untuk menunggu kabar. Interogasi terhadap Master Aliansi ternyata sangat cepat. Mau bagaimana lagi? Di bawah serangan Ki yang dingin, lautan kesadaran Master Aliansi berada dalam kondisi yang sangat dingin. Belum lagi berpikir, memahami kata-kata Interogator saja sudah sangat berat. Dia benar-benar dalam keadaan di mana dia menjawab apapun yang diminta. Segera, Interogator menyampaikan isinya kepada Luan dan Liu Yi. Ketika Luan mengambil kertas itu dan membacanya, dia mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya menegang. Melihat ini, hati gadis-gadis itu menegang, tetapi mereka sangat sopan dan tidak berkumpul untuk melihatnya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan memberikan kertas itu kepada wanita lainnya. Ketika para wanita melihat isi kertas itu, mereka langsung mengerutkan kening. Sekte Seribu Cahaya. Ternyata itu adalah Sekte Semua Lampu. Sekte Seribu Lampu telah memaksa Aliansi Chaudu untuk menyerang Liga APS dan meminta Aliansi Chaudu untuk menangkap anggota keluarga Luan dan menyerahkannya ke Sekte Seribu Lampu. Adapun alasan mereka melakukan ini, Sekte Seribu Lampu tidak memberitahunya. Tapi, tidak peduli apa alasannya. Wajah Luan muram. Dia jarang mengungkapkan emosinya dengan jelas di wajahnya. Ini hanya terjadi ketika orang-orang yang sangat dia sayangi diancam. Para wanita itu memandang Luan. Mereka semua tahu betapa marahnya Luan sekarang. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Liu Yi berbicara, memandang Luan dan berkata dengan lembut, Saya tahu kamu sangat marah, tetapi dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak dapat menghadapi Sekte Seribu Cahaya sama sekali. Untuk perjanjian 10 tahun, kita tidak seharusnya terburu-buru untuk bertarung dengan Sekte Seribu Cahaya sekarang. Ketika para wanita mendengar kata-kata Liu Yi, mereka merasa lega dan khawatir. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Liu Yi sangat benar, tetapi sekarang dia mengatakannya kepada Luan, kemungkinan besar itu akan membuat Luan semakin kesal. Semua orang ingin mengingatkannya, tetapi sulit untuk berbicara. Pada akhirnya, Liu Yi lah yang maju. Luan menoleh untuk melihat Liu Yi dan kemudian ke semua orang. Dia mengangguk sedikit dan berkata, jangan khawatir, aku belum kehilangan akal sehatku. Mendengar ini, Liu Yi sedikit lega dan berkata, sekarang setiap wanita di keluarga dilindungi oleh banyak orang. Kecuali guru surgawi tingkat 9 datang, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi, tapi kami tidak melakukan apapun. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, kita harus memberitahu Sekte Seribu Cahaya bahwa kita mengetahui masalah ini dan membuat mereka membayar harganya. Dengan cara ini, Sekte Seribu Cahaya dan Sekte lainnya akan melakukannya. Tidak berani menyerang kita dengan mudah. Itu benar. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi menjadi lebih lega. Dia membenarkan bahwa Luan memang tidak terpengaruh oleh amarah dan berkata, mengenai apa yang harus dilakukan, kita harus berpikir dengan hati-hati dan tidak bersikap impulsif. Ini adalah pertama kalinya kami berkonflik langsung dengan Sekte-Sekte tersebut. Kami pasti akan diperhatikan oleh semua Sekte. Cara kami menyelesaikannya akan secara langsung mewakili citra Ice Fire Alliance dan kemampuan suami saya. Semua orang mengangguk setuju dengan pernyataan Liu Yi. Luan juga tahu bahwa masalah ini melibatkan lebih dari yang terlihat. Saya akan mendiskusikannya dengan orang lain. Liu Yi memandang Luan dan melanjutkan, dan memberikan solusi terbaik sesegera mungkin. Oke, Luan mengangguk. Kemampuan istrinya jauh lebih tinggi darinya, apalagi sekarang istrinya sedang marah. Dia hanya akan menghalangi jika dia turun tangan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dalam dua hari berikutnya, Liu Yi, para wanita dalam keluarga, dan lembaga ting-tangnya terus mendiskusikan masalah ini. Mau bagaimana lagi? Pembahasan masalah ini jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Bagian tersulitnya adalah mereka hanya tahu sedikit tentang 31 sekte. Mereka tidak mengetahui hubungan antar sekte, apakah ada keluhan, bagaimana menghubungi dan menggunakan sekte lain. Sekarang hanya ada dua sekte yang berhubungan dengan aliansi APS, sekte Gunung Api dan sekte Ribuan Bayangan. Namun, orang-orang dari kedua sekte ini tidak datang baru-baru ini. Mereka tidak tahu apakah mereka terlalu sibuk atau ada alasan lain. Dalam keadaan seperti itu, Ice Fire Alliance hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Namun, tidak mudah bagi aliansi APS untuk menyerang sekte semua lampu dan membuat mereka menderita. Faktanya, hal itu hampir mustahil. Saat ini, Liu Yi sedang mendiskusikan berbagai kemungkinan dan hasil yang mungkin terjadi dengan lembaga ting-tang. Saat semua orang sedang berdiskusi, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tidak ada yang berani mengganggu di sini. Liu Yi melihat ke pintu dan berkata, masuk berderit. Pintu didorong terbuka. Ketika Liu Yi melihat dua sosok cantik berdiri di depan pintu, dia terkejut. Dua sosok cantik ini, dua wajah cantik yang hampir identik, siapa lagi selain Su Yunyan dan Su Yunlian. Liu Yi benar-benar tidak menyangka mereka akan datang. Faktanya, Su Yunyan juga salah satu anggota lembaga ting-tangnya. Namun, aksi ribuan cahaya sekte kemungkinan besar menargetkan Su Yunyan dan Su Yunlian. Mereka mungkin menangkap wanita dalam keluarga untuk ditukar sandera. Oleh karena itu, agar kedua saudara perempuan itu tidak mengetahui masalah ini, Liu Yi secara khusus memerintahkan kedua wanita tersebut pergi ke Islandia untuk membantu. Dia tidak menyangka mereka akan datang. Tampaknya berita itu bocor. Mengapa kamu di sini? Liu Yi berkata dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Bukankah aku memintamu pergi ke Islandia untuk membantu? Su Yunlian bukan anggota lembaga ting-tang, jadi hanya Su Yunyan yang masuk ke ruangan. Dia berdiri di depan meja dan memandang Liu Yi. Pemimpin, suara Su Yunyan sangat kosong, tapi terdengar agak membosankan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, saya sudah tahu tentang masalah ini. Ini salah saya. Saya membiarkan aliansi APS mendapat masalah dan hampir menyebabkan klan Lu mendapat masalah. Tolong hukum saya. Melihat penampilan Su Yunyan yang memohon pengampunan, Liu Yi tidak tahan. Dia sangat bersimpati dengan pengalaman kedua saudara perempuan itu, jadi dia tidak memberitahu mereka tentang masalah ini. Dia takut mereka akan melakukan sesuatu yang panas hati. Aliansi APS mempunyai konflik dengan banyak sekte. Bahkan tanpamu, cepat atau lambat, mereka akan menjadi musuh sekte ribuan cahaya. Liu Yi memandang Su Yunyan dan berkata dengan lembut, jangan terlalu memikirkan masalah ini. Pergi dan bantu yangmu. Serahkan masalah seribu cahaya sekte kepadaku. Namun, setelah kata-kata Liu Yi keluar, Su Yunyan tidak pergi. Di bawah tatapan semua orang di lembaga ting-teng, Su Yunyan menarik nafas dalam-dalam, memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, pemimpin, saya punya rencana. Liu Yi tercengang, dan orang-orang di lembaga ting-teng bahkan lebih terkejut. Mereka memandang Su Yunyan dengan penuh harap. Bagaimanapun, Su Yunyan dibesarkan di sekte seribu cahaya. Faktanya, dia adalah orang yang paling mengetahui sekte tersebut di seluruh aliansi APS. Dia memang bisa memberikan saran yang sangat berbeda dan efektif. Namun, hanya Liu Yi yang tidak memiliki ekspektasi apapun. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan matanya menjadi semakin bermartabat. Rasa tidak nyaman menyebar dengan cepat di lautan kesadarannya. 1887 Liu Yi menarik nafas ringan dan tidak menghentikan Su Yunyan. Dia berkata, mari kita dengarkan. Su Yunyan memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, pertama-tama, aku dan adikku harus kembali ke sekte seribu cahaya. Cukup, Liu Yi langsung mengangkat tangannya dan memotongnya. Dia memandang Su Yunyan dan berkata dengan serius, ini tidak mungkin. Bukan saja aku tidak setuju, tapi Luan juga tidak akan setuju. Semua orang di lembaga Tingteng memandang Liu Yi. Masing-masing dari mereka sangat pintar. Mereka tidak memerlukan penjelasan Liu Yi untuk memahami mengapa Liu Yi tidak setuju. Alasannya sangat sederhana, yaitu dampaknya. Jika Su Yunyan dan Su Yunlian kembali ke sekte seribu cahaya, masalah ini pasti akan menyebar di persatuan APS. Bahkan jika mereka memblokir berita tersebut, sekte seribu lampu mungkin akan menyebarkan berita tersebut. Setidaknya setengah dari ahli di Ice Fire Union memiliki konflik dengan sekte tersebut. Jika mereka mendapat berita itu, mereka pasti akan kehilangan akal sehatnya. Ini sama sekali bukan masalah biasa, dan tidak mungkin menganggapnya sebagai masalah biasa. Tapi, jika kita tidak kembali, persatuan dan keluarga Lu akan selalu berada dalam bahaya dan tidak akan damai. Su Yunyan jelas sedikit cemas dan berkata, jika sesuatu terjadi pada orang-orang di keluarga Lu karena kita, kita tidak dapat menebusnya bahkan jika kita mati. Anda sudah berbuat cukup banyak untuk kami, saudara perempuan. Kami tidak dapat menyeretmu ke bawah lebih jauh lagi. Liu Yi duduk di kursi kehormatan dan memandang Su Yunyan dengan sedikit cemberut. Dia berkata dengan serius, saya katakan bahwa masalah ini tidak bisa ditawar, jadi tidak perlu membuang waktu. Sekarang setelah Anda mengetahui hal ini, duduklah dan diskusikan tindakan pencegahan lainnya. Kebetulan ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Melihat sikap Liu Yi yang tidak dapat disangkal, Su Yunyan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa meminta adiknya pergi dulu dan tetap di kamar untuk berdiskusi dengan yang lain. Setelah Su Yunyan duduk, Liu Yi melihat sekeliling dan akhirnya membuka mulutnya untuk membicarakan rencana menangani sekte seribu lampu. Aliansi es dan api tidak cukup kuat untuk melukai sekte semua lampu, kata Liu Yi dengan tenang, satu-satunya cara adalah membunuh mereka dengan pisau pinjaman. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Bukannya mereka tidak memikirkan masalah ini sebelumnya. Salah satu dari mereka bertanya, menghasut. Tidak. Liu Yi berkata, hasutan biasa akan menyeret kita ke dalam air dan membuat sekte lain memusuhi kita. Yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan musuh dari sekte Wan Guang. Bahkan jika kita membujuk mereka, kita tidak akan meninggalkan masalah apapun di masa depan. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar ini. Meminjam pisau untuk membunuh seseorang tanpa meninggalkan jalan keluar. Sekte-sekte itu tidak bodoh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pada saat ini, Liu Yi menoleh untuk melihat ke arah Su Yunyan lagi dan berkata dengan lemah, Sekte Wan Guang. Saya khawatir Anda telah melakukan banyak trik kotor terhadap sekte lain, bukan? Begitu dia mengatakan ini, semua orang di ruangan itu terkejut, termasuk Su Yunyan. Su Yunyan segera mengerti apa yang akan dilakukan Liu Yi, tapi dia benar-benar tidak menyangka Liu Yi bisa mengetahui hal ini. Dia menganggup dan berkata, ya, Sekte Wan Guang telah melakukan banyak hal seperti itu. Di antara 15 sekte dan 16 klan, meskipun Sekte Wan Guang adalah sebuah sekte, nyatanya, jumlah roda takdir kuat yang dimilikinya tidak jauh berbeda dengan sekte lainnya. Dalam hal jenis roda takdir, Sekte Wan Guang jauh lebih kuat daripada sekte lainnya. Sekte Wan Guang adalah sekte yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dengan kata lain, mereka akan melakukan apa saja demi mendapatkan roda takdir yang lebih kuat. Klan Hachiko terlalu kuat, sehingga Sekte Wan Guang tidak berani melakukan itu. Namun, 15 sekte berada tepat di depan mereka. Selama mereka berhati-hati, seperti menangkap murid-murid sekte lain ketika mereka sedang menjalankan misi, menjebak mereka di tempat gelap untuk melahirkan anak-anak mereka, dan kemudian membunuh para murid, mereka dapat melakukannya tanpa meninggalkan jejak atau bukti apapun. Faktanya, Sekte Wan Guang telah melakukan banyak hal seperti itu. Tentu saja, sekte lain juga mencurigai Sekte Wan Guang. Namun, Sekte Wan Guang adalah salah satu kekuatan teratas di antara 31 sekte. Jika mereka dengan gegabu memulai perang dengan Sekte Wan Guang, tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka akan menang atau kalah. Sekali mereka kalah, itu akan menjadi bencana. Oleh karena itu, pada akhirnya banyak sekte yang memilih untuk menelan amarahnya dan mencari bukti kemana-mana. Dengan kata lain, jika ada bukti yang membuktikan bahwa Sekte Wan Guang telah melakukan sesuatu terhadap sekte lain, maka sekte lain akan mempunyai alasan untuk memulai perang dan mereka dapat mengikat sekte lain. Bagaimanapun, 31 sekte masih perlu menjaga martabat mereka. Karena Sekte Wan Guang telah melakukan hal seperti itu, tidak ada sekte lain yang bersedia membantu. Sebagai orang yang bukan bagian dari Sekte Wan Guang, sulit menemukan bukti. Namun, Su Yunyan adalah putri dari Penatua Inti. Dia telah melakukan lebih banyak kontak dengan hal-hal di Sekte Wan Guang daripada orang luar. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa bukti penting untuk membuktikan perbuatan jahat Sekte Wan Guang. Semua orang memandang Su Yunyan. Su Yunyan pertama kali tenggelam dalam pikirannya, tetapi tidak butuh waktu lama sampai ekspresinya menjadi sedikit kusut dan kusut. Liu Yi secara alami melihat semuanya, tetapi dia tidak berbicara dan hanya menunggu dengan tenang. Yang lain juga melihat ke arah Su Yunyan, tetapi tidak ada yang berbicara. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Akhirnya, setelah waktu yang hampir setara dengan dupa, Su Yunyan akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan menatap Liu Yi lagi. Ada bukti, Su Yunyan berkata dengan lembut, tapi itu tidak mudah. Liu Yi mendengar kata-kata itu dan bertanya, bagaimana kita menemukannya. Semua orang yang ditangkap oleh Sekte Wan Guang tidak akan ditempatkan di sekte tersebut, karena orang yang ditangkap tidak memiliki cara khusus untuk menghubungi sekte mereka sendiri. Mereka juga ingin menghindari tertangkap basah dan tidak dapat membela diri. Su Yunyan berkata, jadi Sekte Wan Guang akan menyembunyikan semua orang yang ditangkap di luar. Sekte Wan Guang sangat berhati-hati. Saya pernah mendengar guru Sekte berkata bahwa semua orang yang ditangkap akan ditempatkan di bawah tanah atau di laut, untuk menjamin keselamatan mereka semaksimal mungkin. Setelah orang-orang yang ditangkap di penjara, orang-orang dari Sekte Wan Guang bahkan tidak akan berjaga di sana. Entah tidak ada yang akan mengawasi, atau mereka akan menyerahkannya kepada orang lain. Yang lain, alis Liu Yi sedikit berkerut. Dari cara Sekte Wan Guang membiarkan aliansi Chao Du melakukan sesuatu, itu memang sejalan dengan gaya mereka. Iya, Su Yunyan menganggup dan berkata, Sekte Wan Guang sangat berhati-hati. Mereka tidak akan pernah menggunakan tempat yang sama dua kali, dan orang yang mereka pekerjakan untuk menjaganya pasti akan membunuh mereka pada akhirnya. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Jika ini masalahnya, meskipun mereka mengetahui hal semacam ini, tidak ada cara untuk melakukannya. Jika mereka ingin mendapatkan bukti, mereka hanya bisa memulai dari dalam Sekte Wan Guang. Namun, kecuali Su Yunyan kembali, mustahil untuk mencapainya. Itu adalah jalan buntu. Semua orang tidak berdaya, mereka mengira akan ada titik balik, namun nampaknya mereka berharap terlalu banyak. Saya kenal seseorang, kata Su Yunyan. Semua orang tercengang. Mereka semua mengira Su Yunyan telah memaafkan mereka. Mereka tidak menyangka dia masih ingin mengatakan sesuatu, jadi mereka segera menoleh. Dia adalah putra Liao Ao, tetua agung dari Sekte Tianzi. Namanya Liao Xiong. Su Yunyan berjuang dan berkata, tidak mungkin bagi lima anggota inti untuk menjaga para tahanan. Seseorang harus melakukannya, dan salah satu orang yang bertanggung jawab adalah dia. Mata Liu Yi menjadi lebih bermartabat saat mendengar ini. Dia secara alami masih mengingat Liao Ao. Dilihat dari penampilan bapaknya ini, anaknya pasti tidak bisa diajar dengan baik. Liao Xiong sangat berhati-hati, tapi dia memiliki dua kekurangan. Yang pertama adalah dia bejat, dan yang lainnya adalah dia kompetitif. Liu Yi berkata, karena dia adalah putra Liao Ao, statusnya sangat tinggi sejak dia masih kecil. Bahkan para tetua dari Sekte Tianzi harus memberi jalan kepadanya, apalagi para murid. Selama itu adalah seseorang yang dia sukai, mereka tidak bisa melarikan diri. Jika kami bersaudara bukan putri dari Master Sekte, kami akan dibunuh olehnya. Karena itu, dia juga punya kebiasaan. Su Yunyan terdiam dan berkata dengan lembut, paling lama empat hari, dia pasti akan meninggalkan Sekte untuk mencari wanita. Mata Liu Yi menjadi dingin dan bertanya, apakah dia punya tempat yang pasti untuk dikunjungi. Iya, Su Yunyan menganggup dan berkata, ke Kaisaran Montenegro. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di ruangan itu terkejut, dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Bahkan Liu Yi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Kekaisaran Montenegro tempat dia berada dulu dikelola oleh Sekte Wan Guang. Hal ini membuatnya merasa jijik. Sebelum dunia berada dalam kekacauan, salah satu dari delapan sekte yang mengatur Kekaisaran Montenegro adalah Sekte Wan Guang. Su Yunyan melanjutkan, status Liao Xiong di Kekaisaran Montenegro tidak perlu dikatakan lagi. Bahkan keluarga kerajaan harus memberi jalan kepadanya. Selama Liao Xiong menyukai seseorang, dia tidak peduli meskipun dia adalah selir Kekaisaran. Di bawah perintah Liao Xiong, keluarga kerajaan harus sering mencarikan kecantikan baru untuknya. Meskipun keluarga kerajaan kuat, hal semacam ini terlalu jelek, jadi diserahkan ke kekuatan lain. Siapa? Liu Yi mengerutkan kening dan bertanya. Dia mengenal Kekaisaran Montenegro dengan sangat baik. Selama kekuatannya sedikit lebih besar, dia akan tahu. Su Yunyan memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, kamar dagang guang Yu. 1888 Setelah mendengar kata, kamar dagang guang Yu, Liu Yi mengerutkan kening. Meskipun dia telah meninggalkan Kekaisaran Montenegro selama dua tahun, Liu Yi dengan jelas mengingat semua yang terjadi di Kekaisaran Montenegro. Empat kamar dagang utama adalah Kamar Dagang Harta Karun Surgawi, Kamar Dagang Raja Cerah, Kamar Dagang Saoling, dan Kamar Dagang Guang Yu. Di antara mereka, yang memiliki reputasi terburuk adalah Kamar Dagang Guang Yu. Saat itu, dia menganggapnya aneh. Bahkan jika Kekaisaran Montenegro menoleransi mereka, mereka tidak boleh mengabaikan Kamar Dagang Guang Yu. Dia tidak menyangka itu ada hubungannya dengan Sekte Semua Lampu. Selama perebutan Harta Karun, Lu An, Yang Meiren, dan Yao membunuh semua orang yang dikirim oleh Kamar Dagang Guang Yu, termasuk dua putra presiden Kamar Dagang Guang Yu, Gao Liwen dan Gao Liwuh. Hanya satu anak perempuan yang tersisa, yang setara dengan memotong garis keturunan Kamar Dagang Guang Yu. Karena hal ini, Kamar Dagang Al-Kaid melarikan diri ke Kekaisaran Awan Selatan malam itu untuk mencari perlindungan dari Putri Yan Yi. Setelah mengetahui hal ini, lebih mudah untuk memahami mengapa Kekaisaran Montenegro dapat membujuk sekte-sekte tersebut untuk memulai konferensi apoteker. Mungkin Kamar Dagang Guang Yu dan sekte semua lampu memainkan peran besar. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada empat kamar dagang utama setelah dunia berada dalam kekacauan. Namun, Liwui masih tahu sedikit tentang Kekaisaran Montenegro. Kekaisaran Montenegro kini dikuasai oleh empat sekte yang telah membentuk aliansi, dan salah satunya adalah sekte semua cahaya. Dengan kata lain, Kekaisaran Montenegro masih berada di bawah kendali sekte semua cahaya. Jika Kamar Dagang Guang Yu masih ada, kemungkinan besar mereka masih melayani sekte semua lampu. Liwui menarik napas ringan dan mengatur pikirannya. Setelah mengetahui informasi ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelidikinya. Dia akan mengirim orang ke Kekaisaran Montenegro untuk menyelidiki apakah Kamar Dagang Guang Yu masih ada dan situasinya. Jika masih ada, maka Ice Fire Union akan mengirim orang untuk menangkap Liao Xiong. Setelah menangkapnya, mereka akan memaksanya untuk memberi tahu mereka di mana dia bersembunyi. Mereka pasti akan menemukan bukti. Adapun hidup dan mati Liao Xiong, Liwui bisa belajar dari gaya sekte Wan Guang dan membunuhnya secara langsung, sehingga tidak ada peluang bagi sekte Wan Guang. Liwui mendiskusikan rincian spesifik masalah ini dengan lembaga Tingteng. Setelah rencana khusus dibuat, semuanya menjadi cepat. Setengah hari kemudian, Aliansi S dan Api mengirim orang ke Ibu Kota Kekaisaran Montenegro untuk menyelidikinya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Bepergian ke Kekaisaran Montenegro untuk menyelidikinya akan memakan waktu. Selama dua hari berikutnya, Luan masih tidak melakukan apa-apa. Di waktu luangnya, Luan sedang berkultivasi. Meskipun budidaya pahit tidak ada gunanya dalam meningkatkan wilayahnya, itu sangat berguna dalam pengembangan gerakan dan penggunaan kekuatan. Luan telah mengembangkan dua teknik rahasia klan Kang dan kekuatan spasialnya sendiri. Setelah beberapa hari berkultivasi, dia merasa pengembangan dan penggunaan kekuatan spasialnya masih jauh dari cukup. Sekarang dia telah menjadi guru surgawi tingkat delapan, dia seharusnya mampu menguasai lebih banyak kekuatan spasial. Kekuatan spasial yang dia kuasai sebenarnya berasal dari mempelajari King Yuan, pemahaman yang dia peroleh dari mengamati langit di klan Yan Xing, dan meniru kekuatan klan Yan Xing. Intinya, itu mirip dengan kekuatan klan Yan Xing, tetapi ada juga perbedaan yang cukup besar. Bagaimanapun, dia bukan dari klan Yan Xing dan tidak bisa menggunakan kekuatan klan Yan Xing yang sama. Namun, dia merasa bahkan tanpa garis keturunan klan Yan Xing, dia masih bisa menggunakan kekuatan spasial dalam jumlah besar. Menurut Luan, kekuatan spasial berbeda dengan kekuatan lainnya. Garis keturunan adalah yang kedua. Yang terpenting adalah pemahaman tentang ruang angkasa dan bintang. Kecepatan dia melepaskan kekuatan spasial sudah sangat cepat, tapi yang terpenting adalah pengukurannya saja tidak cukup. Jika dia bisa melepaskan kekuatan spasial sebesar Heaven Skill dalam sekejap, maka dia benar-benar bisa menggunakan kekuatan spasial sebagai salah satu skill tempur utamanya. Setelah beberapa hari berkultivasi, kendali Luan atas kekuatan spasial telah meningkat, tetapi juga melambat dan bahkan mengalami stagnasi. Namun, dia tidak goyah dan terus berkultivasi dengan sekuat tenaga. Saat ini, di Kerajaan Tengah Malam, Kota Jejak Meteor. Karena Luan, Kota Jejak Meteor telah menjadi kota kejayaan, dan Akademi Jejak Meteor telah menjadi tempat paling mulia. Setiap hari, akan ada banyak sekali orang yang datang ke Meteor Trail City untuk mengunjungi Akademi Meteor Trail. Jumlah siswa yang datang untuk mendaftar di Meteor Trail Academy pun semakin banyak. Bahkan tempat suci pun tidak sepopuler Meteor Trail City. Setiap hari, akan ada banyak orang berkumpul di pintu masuk Akademi Meteor Trail. Banyak dari mereka yang memegang kaligrafi, Ice Fire Union, dan Luan. Penduduk setempat dengan bangga menceritakan kepada orang luar tentang masa lalu Luan, seolah-olah mereka pernah melihatnya sebelumnya. Luan memang sangat peduli dengan Meteor Trail City. Karena alasan ini, dia secara khusus mengirim orang ke Istana Tuan Kota dan menempatkan mereka di sini. Meskipun orang terkuat yang ditempatkan di sini hanyalah Guru Surgawi Tingkat 7, itu sudah merupakan suatu kehormatan besar bagi kota sekecil itu. Dibandingkan dengan penguasa kota yang merupakan Guru Surgawi Tingkat 3, dunia ini sangat berbeda. Tepat pada saat ini, dua kuda cepat berlari menuju Istana Tuan Kota dari jauh. Ketika mereka sampai di pintu masuk mansion, mereka turun. Saat ini, banyak juga turis berkumpul di luar Istana Tuan Kota. Namun, kekuatan kedua orang ini jelas berbeda dengan rakyat jelata. Mereka dengan cepat berjalan menuju pintu masuk Istana Tuan Kota. Kedua orang ini tidak lain adalah Hanya dan Wei Tao. Setelah dua bulan terburu-buru, mereka berdua akhirnya sampai di Meteor Trail City. Hanya ingat Luan memberitahunya bahwa dia datang dari sini. Saat Hanya dan Wei Tao pertama kali memasuki kerajaan tengah malam, mereka mendengar berita tentang Luan. Luan saat ini sudah menjadi ketua aliansi dan melindungi negara-negara sekitarnya. Hal ini membuat Hanya sangat emosional hingga dia ingin menangis. Setelah mendengar bahwa Ice Fire Union juga ditempatkan di Meteor Trail City, mereka berdua dengan cepat bergegas mendekat. Setelah mereka berdua turun, Hanya begitu bersemangat hingga dia bahkan tidak menunggu Wei Tao berbicara. Dia mengambil inisiatif dan berkata kepada penjaga di pintu masuk, tolong bantu saya menyampaikan pesan ini. Saya ingin bertemu orang-orang dari Ice Fire Union. Penjaga di pintu masuk tercengang. Jika wanita ini tidak begitu cantik, dia pasti sudah menghunus pedangnya dan mengusirnya. Sungguh menjengkelkan melihat begitu banyak orang membuat keributan di luar istana Tuan Kota setiap hari. Apa yang kamu inginkan? Penjaga itu bertanya dengan cemberut. Aku kenal Luan. Hanya dengan cepat berkata, saya ingin meminta orang-orang dari Ice Fire Union untuk membawa saya menemuinya. Kamu kenal ketua aliansi Lu? Penjaga itu tercengang. Dia kemudian mencibir dan berkata, tanyakan pada orang-orang di alun-alun. Semua orang bilang mereka mengenalnya. Hanya tercengang. Dia melihat ke belakang bersama Wei Tao. Benar saja, mereka mendengar orang-orang membual tentang persahabatan mereka dengan Luan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mereka membantu membimbing Luan. Saya benar-benar mengenalnya. Hanya segera menoleh dan berkata kepada penjaga dengan cemas, saya kakak seniornya dari Gunung Langit Daceng. Jadi bagaimana jika kamu benar-benar mengenalnya? Penjaga itu mengerutkan kening dan berkata, siapa di Akademi Starfire yang tidak mengenal Luan? Siapa yang bisa pergi ke Ice Fire Union? Mereka tidak menggunakan kekerasan karena Anda seorang wanita. Cepat pergi. Hanya sangat cemas hingga matanya menjadi merah. Dia gelisah selama dua bulan terakhir. Dia pikir dia akhirnya bisa melihat Luan, tapi dia tidak menyangka akan menghadapi masalah seperti itu. Wei Tao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, kami tidak meminta banyak. Kami hanya ingin Anda menyampaikan pesan tersebut. Jika orang-orang dari Ice Fire Union tidak setuju, mereka hanya dapat menyalahkan kami. Mereka tidak akan melibatkanmu. Saat dia berbicara, cincin interspatial Wei Tao menyala. Sebuah kotak kecil berisi emas dan ramuan muncul di tangannya. Dia berbisik kepada penjaga, selama saudara bersedia menyampaikan pesan, ini semua milikmu. Mata penjaga itu berbinar ketika melihat kotak itu. Dia segera mengambilnya dan menyembunyikannya. Dia menatap Wei Tao dan berkata, tunggu di sini. Aku akan menyampaikan pesannya sekarang. Melihat penjaga memasuki rumah Tuan Kota, Wei Tao merasa lega. Dia memandang istrinya dan berkata, jangan khawatir. Han Ya menatap suaminya dan mengangkat tangannya untuk menyeka matanya. Dia bertanya, bagaimana jika, bagaimana jika orang-orang dari Ice Fire Union tidak mengizinkan kita menemuinya? Kami tidak punya uang untuk memindahkannya. Kalau begitu kita hanya bisa memohon keringanan hukuman. Wei Tao memandang istrinya dengan penuh kasih sayang dan menghiburnya. Kalau begitu, hati Han Ya sakit. Dia berkata, bagaimana jika, bagaimana jika Luan benar-benar tidak menerima kita? Wei Tao tersenyum dan berkata, bukankah kamu selalu percaya padanya? Anda memiliki hubungan yang baik. Dia tidak akan membantu kita. Itu benar. Han Ya selalu percaya pada Luan. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil selama dua bulan untuk datang ke sini. Namun, semakin dekat dia, semakin dia merasa gelisah. Bahkan hal-hal yang selama ini dia yakini pun terguncang. Jika dia benar-benar tidak peduli dengan kita, mata Han Ya kembali memerah. Wei Tao memandangi istrinya. Ia tahu, setelah kejadian itu, istrinya menjadi sangat lemah. Dia mudah cemas dan putus asa. Dia menghiburnya dengan lembut, kamu masih memilikiku. Aku akan selalu melindungimu. Han Ya menatap Wei Tao dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Namun, saat Han Ya memasuki pelukan Wei Tao, sesosok tiba-tiba muncul di samping mereka berdua tanpa peringatan apapun. Saat keduanya bereaksi, mereka terkejut. Untuk bisa muncul di samping mereka berdua dengan begitu tenang, kekuatannya pasti jauh melebihi mereka berdua. Mereka melihat orang ini mengenakan pakaian berwarna hijau dan merah, tetapi pakaiannya lebih berwarna hijau. Orang ini tidak lain adalah manajer tertinggi dari Ice Fire Union yang ditempatkan di sini. Dia juga dari Ice Fire Union. Melihat pria dan wanita yang ketakutan, orang ini tidak peduli. Sebaliknya, dia dengan cepat bertanya, kalian berdua adalah Han Ya dan Wei Tao. Han Ya dan Wei Tao sangat terkejut, namun Wei Tao segera menenangkan diri dan mengangguk. Itu benar. Orang ini menilai mereka berdua. Penampilan mereka sesuai dengan deskripsi. Dia segera berkata, ikuti saya. Saya akan membawa Anda menemui pemimpin serikat. Han Ya dan Wei Tao sedikit terkejut pada awalnya, tapi mereka segera menjadi sangat gembira. Mereka segera mengangguk dan mengikuti orang tersebut. Ketika orang ini tiba, alun-alun menjadi sangat sunyi. Mereka mendengar apa yang dia katakan dengan jelas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pria dan wanita itu dengan iri. Dapat melihat pemimpin serikat lu hanyalah sebuah berkah dalam hidup. 1889 Empat Laut Selatan, Pulau Icevire. Array teleportasi terbuka di istana, dan tiga orang keluar. Mereka adalah Wei Tao, Han Ya, dan orang-orang dari Icevire Alliance. Seseorang sedang menjaga istana teleportasi. Ketika dia melihat orang luar, dia langsung naik untuk bertanya. Namun, ketika dia mendengar bahwa dia sedang mencari Han Ya, dia terkejut dan segera pergi untuk melapor kepada ketua aliansi. Keduanya tak perlu menunggu lama. Orang itu segera kembali dan berkata pada Han Ya dan Wei Tao, ikutlah denganku. Keduanya sengaja menyembunyikan aura mereka, namun meski begitu, aura yang mereka pancarkan cukup membuat mereka gemetar ketakutan. Keduanya sangat jelas bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat dari mereka. Tentu saja, mereka mengikuti dengan cermat. Ketika mereka keluar dari istana, mereka melihat sebuah pulau besar dan suara laut datang dari jauh. Bangunan-bangunan di Pulau Icevire sangat megah. Bagaimanapun, ini adalah markas besarnya. Jika terlalu sederhana akan dipandang remeh oleh pengunjung, seperti sekte atau aliansi. Han Ya dan Wei Tao melihat gedung-gedung megah di sekitar mereka dan terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan sebesar itu. Mereka tidak menyangka Luan menjadi begitu kuat. Mendengar tentang kekuatan Luan adalah satu hal, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal lain. Keduanya sangat terkejut sepanjang perjalanan. Ketika mereka tiba di luar halaman, orang yang memimpin jalan berhenti, dan mereka berdua segera berhenti juga. Ada seorang penjaga di gerbang. Ketika dia melihat dua orang luar itu, dia berkata kepada orang yang memimpin, saya akan membawa mereka masuk. Dengan itu, orang tersebut berjalan menuju istana. Han Ya dan Wei Tao segera menyusul. Akhirnya mereka berdua sampai di luar istana. Pintunya tidak tertutup. Penjaga itu membungkuk kepada orang di dalam dan berkata dengan hormat, Tuan aliansi, mereka ada di sini. Han Ya dan Wei Tao gemetar dan menatap orang di dalam dengan tidak percaya. Kenapa? Apakah itu seorang wanita? Di dalam kamar, Liu Yi, yang sedang bekerja, meletakkan pena di tangannya dan menatap mereka berdua. Dia memandang mereka berdua dan berkata dengan lembut, Masuk. Han Ya dan Wei Tao gemetar. Bahkan jika ketua aliansi di depan mereka bukanlah Luan, mereka tidak berani melanggar perintah. Mereka hanya bisa turun tangan dan membungkuk pada Liu Yi dengan hati-hati. Suara mereka bahkan bergetar ketika mereka berkata, Salam, ketua aliansi. Tidak perlu bersikap sopan. Liu Yi tersenyum dan berkata, Saya istri Luan. Dia telah meminta aliansi untuk mencari kalian berdua. Dia pasti sangat senang Anda ada di sini. Dengan itu, Liu Yi menunjuk ke kursi di samping dan berkata, Duduk dan tunggu sebentar. Saya telah mengirim seseorang untuk memberitahunya. Dia akan segera datang. Setelah mendengar bahwa Liu Yi adalah istri Luan, keduanya sedikit bingung. Bagaimana mereka berdua berani melanggar perintah. Mereka bahkan tidak berani bersikap sopan. Mereka buru-buru berjalan ke samping dan duduk. Namun, mereka sangat gelisah. Duduk bahkan lebih tidak nyaman daripada berdiri. Liu Yi tidak keberatan mereka berdua bersikap begitu pendiam. Dia hanya meminta seseorang untuk menyajikan teh sambil terus membaca informasinya. Berita dari kekaisaran Montenegro terus berdatangan, berguna dan tidak berguna. Dia harus menyaringnya dengan hati-hati. Sepuluh menit kemudian, sebuah gerbang menuju alam abadi tiba-tiba menyala di halaman. Liu Yi mendongak dan melihat imortal kiputi. Orang yang keluar dari sana tidak lain adalah Luan, yang telah berkultivasi di pulau abadi. Setelah Luan keluar dari arai teleportasi, dia melangkah ke dalam ruangan. Saat dia melihat Hanya dan Wei Tau duduk di samping, matanya langsung berbinar. Kakak senior, Luan tidak menyangka itu benar-benar Hanya. Dia berkata dengan gembira, Pena tua Wei. Melihat Luan tiba, seluruh tubuh Hanya tiba-tiba terasa lebih ringan, seolah semua tekanan telah hilang. Ketika dia melihat Luan lagi, bahkan jika Luan telah tumbuh lebih tinggi dan menjadi dewasa sepenuhnya, hanya dengan sekali melihatnya membawanya kembali ke masa lalu. Dia benar-benar tidak akan pernah bisa melupakan hari ketika Luan membawanya pergi dari Gunung Langit Daceng dan menemaninya sepanjang perjalanan kembali ke kota perbatasan tengah. Dia benar-benar tidak bisa melupakan bagaimana Luan, Guru Surgawi tingkat 2, mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Guru Surgawi tingkat 4 demi dirinya. Dia juga tidak bisa melupakan bagaimana Luan memutuskan hubungan dengan delapan tanah suci besar selama pertempuran di Gunung Langit Daceng. Begitu dia melihat Luan, tidak peduli betapa bingungnya dia, dia menjadi sangat lega. Dia benar-benar ingin melemparkan dirinya ke arahnya, tapi dia tahu dia tidak bisa melakukan itu. Luan sudah menikah, dan dia juga punya suami. Dia tidak bisa sesantai sebelumnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdiri di sana dan melihat Luan. Air mata terus mengalir di wajahnya saat dia berkata dengan suara terisak, Luan. Melihat Hanya seperti ini, hati Luan menegang. Meskipun kekuatan Wei Tao dan Hanya cukup untuk melindungi diri mereka sendiri di negara kecil biasa, sekarang dunia berada dalam kekacauan, mereka kemungkinan besar akan sangat menderita. Dia segera berkata, kakak senior, jangan khawatir. Saya sangat aman di sini. Persatuan APS memiliki sebuah pulau bernama Pulau Kinglin. Sangat aman dan ada banyak orang di sana. Semua orang sangat baik. Anda bisa pergi dan tinggal di sana. Mendengar kata-kata Luan, air mata Hanya menjadi semakin deras. Dia tahu bahwa Luan pasti tidak akan melupakan persahabatan di antara mereka. Wei Tao menghibur istrinya dan menepuk punggungnya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan hormat kepada Luan, terima kasih, ketua persatuan Lu, karena telah menerima kami. Luan memandang Wei Tao dan berkata sambil tersenyum, kita berteman. Tidak perlu bersikap sopan. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, tanyakan saja pada orang-orang di serikat saya. Mereka akan mengurusnya untuk Anda. Oke, Wei Tao menganggup penuh semangat, matanya penuh rasa terima kasih. Karena Hanya menangis tanpa henti, dia mungkin tidak akan bisa tenang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Liu Yi mengirim orang untuk membawa mereka berdua ke pulau Qinglin dan menempatkan mereka. Setelah menenangkan diri, Luan menyempatkan diri untuk mengunjungi mereka berdua. Setelah Hanya dan Wei Tao pergi, Luan tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia duduk. Liu Yi tidak segera berangkat kerja. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Luan dan duduk di pangkuan Luan. Dengan tubuh harum dipelukannya, dia dengan gila-gilaan memprovokasi keinginan Luan. Tiba-tiba, Luan merasa mulutnya kering. Namun, dia tidak bisa main-main di sini. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berubah pikiran. Keduanya dianggap telah memecahkan salah satu kekhawatiranku. Apakah begitu? Tangan ramping Liu Yi melingkari leher Luan. Dia memandang Luan dan berkata, Mengapa aku merasa? Perasaan kakak seniormu terhadapmu tidak biasa. Ah, Luan tercengang. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, Kamu tidak boleh membicarakan hal semacam ini. Hubungan antara pasangan sangat baik. Kamu tidak tahu seberapa besar penderitaan yang mereka alami. Menderita. Liu Yi mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak percaya, Apa yang lebih menderita daripada kamu dan Fuyu? Beritahu aku tentang itu. Luan tidak ingin memberitahu orang lain. Bagaimanapun, Ini adalah tempat yang menyakitkan bagi pasangan itu. Namun, Liu Yi adalah istrinya. Dia tidak ingin menyembunyikan apapun dari istrinya. Apalagi dia yakin istrinya tidak akan pernah berkata apa-apa. Oleh karena itu, Dia bercerita tentang apa yang terjadi di gunung Daceng dan kota Zhongjing. Ceritanya sangat panjang. Luan berbicara selama hampir seperempat jam. Liu Yi bahkan lebih terkejut setelah mendengarkannya. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi. Setelah terkejut, Dia berkata dengan lebih yakin, Jika itu masalahnya, Maka dia punya lebih banyak alasan untuk menyukaimu. Luan tertegun dan bertanya, Kenapa? Karena dia menyelamatkan nyawanya. Liu Yi dengan lembut menggigit telapak tangan Luan dan berkata, Orang yang menyelamatkannya berkali-kali bukanlah Wei Tao, Tapi kamu. Pantas saja mereka mendatangimu setelah dunia berada dalam kekacauan. Wanita manapun yang mengalami hal seperti ini akan melakukannya menjadi bergantung padamu, oke? Luan tersenyum pahit lagi dan berkata, Aku tidak punya perasaan romantis padanya. Mengenai perasaannya, Aku tidak tahu, Tapi aku tidak akan pernah menghancurkan keluarganya. Jika apa yang Anda katakan itu benar, Maka saya akan berusaha untuk tidak menemuinya di masa depan. Mendengar perkataan Luan, Liu Yi menganggup puas dan mengancam, Saya sekarang adalah mata-mata nyonya. Jika Anda berani merayu wanita lain di luar, Saya akan memberi tahu Anda. Luan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia bersyukur memiliki wanita-wanita ini di keluarganya. Bagaimana dia bisa keluar mencari wanita lain? Pada saat ini, Liu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia meninggalkan pelukan Luan dan berjalan ke meja. Dia mengambil beberapa lembar kertas di meja dan menyerahkannya kepada Luan. Dia berkata, Ini adalah situasi terkini di Kekaisaran Montenegro. Coba lihat. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia segera berhenti tersenyum dan menjadi serius. Dia mengambil kertas itu dan membacanya. Semakin banyak dia membaca, Semakin alisnya berkerut. Ketika Luan selesai membaca isi kertas itu, Alisnya berkerut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyingkirkan kertas itu. Ekspresinya sangat serius. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Hanya dua dari empat kamar dagang utama di Kekaisaran Montenegro yang tersisa. 1890 Luan masih ingat dengan jelas nama dari empat kamar dagang utama, Tapi dia tidak menyangka segalanya akan berubah begitu cepat. Empat kamar dagang utama telah ada di Kekaisaran Montenegro selama lebih dari 600 tahun, Lebih lama dari kebanyakan negara, Tapi dia tidak menyangka mereka akan mengalami bencana seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir, Bahkan empat kerajaan yang sudah ada selama ribuan tahun hanya ada sekedar nama, Apalagi kamar dagang. Namun, Luan melihat nama dari dua kamar dagang yang tersisa, Dan alisnya semakin menegang. Kamar dagang harta karun surgawi dan kamar dagang guangyu Luan telah berinteraksi dengan Liu Zhou, Tuan muda kamar dagang harta karun surgawi, Dan Liu Yi sangat mengenal Liu Zhou. Kemampuan dan kemampuan Liu Zhou sangat kuat, Dan dia bisa dikatakan halus dan licin, Jadi wajar baginya untuk bertahan hidup. Tetapi kamar dagang guangyu, Sebagai kekuatan jahat, Dapat selamat dari bencana tersebut, Harus mendapat bantuan dari luar, Dan kemungkinan terbesarnya adalah sekte wan guang. Adapun dua kamar dagang yang hilang, Kamar dagang pangeran cerah dan kamar dagang saoling, Luan menghela nafas. Kedua kamar dagang ini sangat membantu Luan atau Liu Yi. Hilangnya kedua kamar dagang ini mau tidak mau membuat Luan berpikir Bahwa karena dialah sekte wan guang membalas dendam. Jika ini masalahnya, Maka dia benar-benar orang berdosa. Hal ini tidak bisa diabaikan. Apakah Liao Xiong pergi ke kamar dagang guangyu? Luan memandang Liu Yi dan bertanya. Aku tidak tahu. Liu Yi berkata, Belum ada informasi mengenai hal ini. Lagi pula, Perlu waktu untuk menyusup ke istana dan kamar dagang guangyu. Luan mengangguk. Dia tidak bisa bertindak gegabu sebelum mengkonfirmasi berita tersebut. Mereka telah memperingatkan musuh dengan menangkap Cao Du, Dan sekarang sekte wan guang harus sangat berhati-hati. Tidak diketahui apakah Liao Xiong masih akan keluar. Pada saat ini, Luan menarik nafas dalam-dalam, Memandang Liu Yi dan bertanya, Saya ingat bahwa dalam pertempuran di kota Danau Ungu, Kamar dagang pangeran cerah telah mengirim orang Untuk membantu kami melawan musuh. Ketika Anda berada di Kekaisaran Montenegro, Ouyang Yi, Tuan muda ketiga dari kamar dagang Saoling, Juga banyak membantu Anda. Dia bahkan memberimu baju besi kelas 8, kan? Liu Yi terkejut. Dia tidak menyangka Luan akan menyebutkan ini. Ouyang Yi memang memberinya gelang yang disebut, Menjaga pikiran, Tapi dia tidak memakainya dan menyimpannya. Jika Luan tidak menyebutkannya, Dia akan melupakannya. Liu Yi mengira Luan cemburu dan dengan cepat berkata, Saya tidak punya perasaan padanya. Luan tersenyum dan berkata, Tentu saja aku tidak memiliki perasaan padamu, Tapi aku tidak suka kamu berhutang budi pada pria lain. Kemudian, Luan bangkit dan berkata, Kebetulan saya tidak ada pekerjaan. Saya akan pergi ke Kekaisaran Montenegro untuk menyelidikinya. Jika saya dapat menemukan orang-orang dari kamar dagang pangeran cerah Dan kamar dagang Saoling, Saya, aku akan membantu mereka dan membalas budi. Hati Liu Yi menegang ketika dia mendengar ini dan berkata, Bagaimana jika 10.000 sekte cahaya memiliki banyak mata-mata di ibu kota Kekaisaran? Mungkin tidak, Luan berkata, Bagaimanapun, Kekaisaran Montenegro bukan hanya milik 10.000 sekte cahaya. Jika mereka mengirim lebih banyak orang, Itu akan menimbulkan kecurigaan dari tiga sekte lainnya. Mundur selangkah, Meskipun ada mata-mata, Tidak apa-apa. Ada begitu banyak orang di ibu kota Kekaisaran, Tidak sulit untuk bersembunyi. Mendengar perkataan Luan, Liu Yi tidak tahu harus berkata apa. Memang benar, Luan sangat berhati-hati dan tidak memiliki banyak batasan. Dia dapat dengan cepat memperoleh informasi dari sumber lain. Jika dia tidak membiarkan Luan pergi ke Kekaisaran Montenegro, Dia mungkin pergi ke tempat lain untuk menjalankan misi, Yang hanya akan lebih berbahaya. Selain itu, Menurut pendapat Liu Yi, Bahkan jika 10.000 sekte cahaya benar-benar mengetahui keberadaan Luan, Mereka tidak akan berani menangkapnya sama sekali. Bahkan jika mereka tidak tahu bahwa Luan menikah dengan Fuyu, Aliansi APS pasti sudah mengambil tindakan. Oke, Liu Yi hanya setuju dan berkata, Kamu harus berhati-hati. Luan menganggup dan berkata, Aku akan melakukannya. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Sore itu, Kekaisaran Montenegro, Ibu Kota Kekaisaran. Susunan teleportasi muncul dan sosok Luan diam-diam muncul di sebuah rumah sederhana. Ruangan di rumah ini telah ditutupi oleh kekuatan khusus. Bahkan jika susunan teleportasi muncul, Itu tidak akan terdeteksi oleh guru surgawi tingkat 8 di Ibu Kota Kekaisaran. Luan keluar rumah dan sampai ke jalan. Saat ini, Jalanan jelas lebih sepi dari sebelumnya, Namun masih banyak orang yang datang dan pergi. Bagaimanapun, Ini adalah Ibu Kota Kekaisaran, Dan keempat sekte tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan, Sehingga hukum dan ketertiban masih dapat dipertahankan. Berjalan di jalan, Luan, Yang mengenakan riasan khusus dan pakaian biasa, Terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Ia berjalan di jalan raya layaknya pejalan kaki, Namun nyatanya telinganya selalu mendengarkan percakapan orang-orang di sekitarnya. Dia ingin tahu apakah ada orang yang membicarakan tentang dua kamar dagang yang hilang, Tetapi Luan berjalan sepanjang jalan dan tidak mendengar satu kata pun tentang kedua kamar dagang tersebut. Tidak hanya kamar dagang dan kamar dagang saoli, Bahkan keluarga kerajaan pun tidak membicarakannya. Mungkinkah di bawah kendali empat sekte, Semua orang dilarang membicarakannya? Luan sedikit mengernyit. Dia melihat sekeliling dan berjalan lurus ke sebuah gang di pinggir jalan. Ada seorang pengemis duduk di tanah di pintu masuk gang dengan mangkuk pecah dan beberapa koin tembaga di depannya. Luan menghampirinya dan berjongkok. Dia memandang pengemis itu dan berkata dengan lembut, Jawab apapun yang saya minta. Jika Anda menjawab dengan baik dan lengkap, Saya akan memberi Anda koin emas. Mata pengemis itu tiba-tiba berbinar. Koin emas adalah sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan meskipun dia memohon selama beberapa bulan. Dia segera bangkit dari tanah dan hendak bersujud kepada Luan, Tapi Luan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Diam dan bicaralah sepelan mungkin, kata Luan lembut. Pengemis itu langsung ingin mengangguk, Namun tiba-tiba ia teringat perkataan pria di depannya, Sehingga ia hanya bisa mengangguk kecil. Bagaimana dengan orang-orang dari kamar dagang dan kamar dagang saoling? Luan bertanya langsung. Kedua kamar dagang dihancurkan. Tahukah Anda apakah ada yang selamat? Alasan Luan menanyakan pertanyaan ini kepada pengemis itu sangat sederhana. Pertama-tama, pengemis itu bukan budak, jadi nyawanya tidak terancam. Kedua, pengemis itu tidak punya musuh dan bisa hidup selamanya. Dia bisa berkeliling dan mendengarkan gosip, jadi dia tahu banyak hal. Benar saja, pengemis itu mengangguk sedikit dan merendahkan suaranya sebanyak mungkin. Masalah ini tidak boleh dibicarakan di kota. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang saya katakan kepada Anda. Pada hari pertama tahun baru, kamar dagang dan kamar dagang saoling digerebek. Semua orang ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Pada tanggal 20 Januari sekelompok orang terbunuh, termasuk presiden dari dua kamar dagang. Namun, keturunan dari kedua kamar dagang tersebut belum terbunuh. Rumor mengatakan bahwa kedua presiden tersebut memohon kepada sekte besar untuk melepaskan anak-anak mereka. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka kedua presiden itu akan meninggal. Dia berbisik, bagaimana dengan keturunan kedua kamar dagang? Apakah mereka sudah dibebaskan? Belum. Pengemis itu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka masih dikurung di penjara. Saya dengar mereka sengsara. Terkadang hidup itu penderitaan. Lebih baik mati. Mendengar perkataan pengemis itu, hati Luan kembali menegang. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu di mana mereka dikurung? Aku tidak tahu. Pengemis itu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan anggota pemerintah. Bagaimana saya bisa mengetahui hal-hal ini? Saat dia mengatakan ini, pengemis itu dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Koin emas. Melihat wajah penuh harap pengemis itu, Luan tentu saja tidak akan menarik kembali kata-katanya. Sebaliknya, dia mengeluarkan dua koin emas, yang membuat mata pengemis itu semakin cerah. Namun, Luan hanya menaruh satu di tangan pengemis itu. Pengemis itu tertegun dan memandang Luan dengan bingung. Bantu aku mencari tahu, Luan berbisik, temukan di mana kedua kamar dagang dikurung, dan aku akan memberimu koin emas ini. Saat dia mengatakan ini, Luan bangkit dan hendak pergi. Pengemis itu terkejut ketika melihat hal itu. Dia segera bergegas dan berkata, setelah saya mengetahuinya. Di mana saya dapat menemukan Anda? Kamu tidak perlu menemukanku. Luan berhenti dan memandang pengemis itu. Jika kamu mengetahuinya, kembalilah ke sini dan tunggu aku. Aku akan menemukanmu. Setelah itu, Luan tidak tinggal dan dengan cepat menghilang ke jalan yang panjang. Terima kasih.